Jalur penyergapan para bandit tentu saja tidak sepi. Jalanan dipenuhi bau manusia, dan saat mereka bergerak maju, baunya semakin kental. Gedebuk. Sepanjang perjalanannya, Zhu Yingcai memperlakukan senior seperti Li Qingshan dengan sangat hormat. Dia terus-menerus berusaha menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Jika Li Qingshan menunjukkan sedikit rasa hormat padanya, dia akan segera berlutut dan memujanya sebagai tuannya. Li Qingshan bertanya, apakah kamu tidak akan bergabung dengan Sekte Wan Siang? Bagaimana kamu bisa memujaku sebagai tuanmu? Ini, Sekte Wan Siang sangat besar, mereka seharusnya tidak peduli dengan detail kecil ini. Kata-kata Zhu Yingcai mengelak, jelas tidak memahami aturan Sekte Wan Siang, tetapi dibandingkan dengan Sekte Wan Siang yang jauh, dia ingin dekat dengan Li Qingshan. Kalau tidak, jika dia bertemu bandit di jalan, dia mungkin tidak akan pernah sampai ke Sekte Wan Siang. Tapi tidak mungkin baginya untuk menyerah untuk memasuki Sekte Wan Siang dan mengikuti seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Hei hei, jadi aku hanya detail kecil saja. Li Qingshan sedikit kecewa. Zhu Yingcai ini hanya tahu sedikit tentang Sekte Wan Siang. Pada dasarnya, itu semua hanyalah legenda dan spekulasi, tidak ada informasi yang berguna. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang praktisiki, dan ini adalah alam fana, di mana praktisiki tidak lebih kuat dari manusia. Jika bukan karena keberuntungannya, dia akan menjadi santapan bandit. Tidak, 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 guru sehari adalah ayah seumur hidup. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi tuanku. Zhu Yingcai bersumpah, tapi itu tidak meyakinkan sama sekali. Mari kita bicarakan ini lagi nanti. Pada saat ini, pandangan mereka tiba-tiba melebar, dan tanpa sadar mereka telah keluar dari hutan. Di ujung jalan ada sebuah desa kecil. Langit mulai gelap, namun tidak ada asap yang mengepul dari desa, dan tidak ada anjing yang menggonggong atau ayam yang berkokok. Ketika mereka mendekat, ternyata desa itu adalah desa yang sepi, dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Beberapa anjing liar lapar dengan tulang rusuk bertulang sedang berebut seekor anjing lapar dengan tulang rusuk, memamerkan gigi dan mengeram ketika orang-orang mendekat. Li Qingshan melihat sekeliling, anjing-anjing liar itu merintih dan berbaring di tanah, mengibaskan ekornya dengan putus asa, seolah-olah mereka telah melihat tuannya. Mungkin mereka benar-benar hanyalah anjing belum lama ini. Zhu Yingcai terkejut. Dia mengambil pisau yang diambil dari sarang bandit itu dan melangkah maju dengan berani. Apakah kamu ingin aku membunuh anjing-anjing jahat ini untuk kamu makan? Li Qingshan berkata dengan ringan, saya khawatir ada banyak daging manusia di perut mereka. Daging manusia, ekspresi Zhu Yingcai berubah. Dia melihat ke arah pria lapar yang dimutilasi di tanah dan buru-buru menutup mulutnya. Tempat apa ini? Li Qingshan mencium banyak aroma yang berantakan di udara. Selain darah, ada juga senjata. Banyak orang yang bukan warga desa menerobos masuk dan membawa semua orang pergi, sementara orang-orang yang tidak bisa keluar tetap tinggal di sini dan mati kelaparan. Dao alam manusia terlalu tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, ada dewa dan bahkan dewa sejati, tapi itu adalah pemandangan yang kacau. Apakah dia harus menyaksikan pemandangan seperti itu setelah memilih jalur kebajikan kilin? Zhu Yingcai mengeluarkan peta kulit domba dari keranjang bambu di punggungnya dan mempelajarinya dengan cermat. Ah, ini perbatasan negara Bailu. Apakah itu terkenal? Tentu saja, dia sangat terkenal. Meski lebarnya hanya seribu mil, ibu kota negeri Bailu ini terkenal dengan kemakmurannya. Pasti ada makanan di sana. Li Qingshan merasa semakin lapar. Dia melirik peta kulit domba. Kalau begitu ayo pergi. Dia meraih Zhu Yingcai dan terbang ke langit. Di tengah teriakannya yang memekakkan telinga. Di tengah jeritannya yang memekakkan telinga, mereka menghilang ke langit malam. Li Qingshan mencabut transformasi sembilan transformasi iblis dan dewa dan hanya menggunakan catatan penghancuran dunia kaisar ekstrim. Dengan batasan dao alam manusia, kecepatannya tidak lebih cepat dari kecepatan burung, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menempuh jarak beberapa ratus mil. Saat keduanya mendarat di luar kota Bailu, Zhu Yingcai terbaring di tanah dan muntah sambil menatap Li Qingshan dengan penuh kekaguman. Senior, kamu bisa, terbang, bisakah kamu menjadi seorang kultifator jiwa yang baru lahir? Li Qingshan berkata dengan nada meremehkan, tidak bisakah kamu menyelesaikan muntahnya sebelum berbicara denganku? Tapi apakah ini tempat makmur yang kamu bicarakan? Tak jauh dari situ, ada gerbang kota dengan ukiran tulisan, Kota Bailu, di atasnya. Di luar gerbang terdapat gubuk-gubuk dengan berbagai ukuran. Gubuk-gubuk itu mengelilingi seluruh kota, dan terdengar suara orang-orang yang mengerang dan mengerang. Bahkan dari jarak sejauh itu, Li Qingshan bisa mencium bau busuk. Dikejutkan oleh teriakan Zhu Yingcai, sekelompok petani dengan wajah sakit-sakitan dan pakaian lusuh mengepung mereka. Bahkan ada yang bersenjatakan cangkul dan batang bambu. Siapa? Siapa kalian? Dari mana asal kalian? Berani sekali kamu. Beraninya kamu bersikap kasar kepada seniormu. Mantra Naga Api. Dengan Li Qingshan di sisinya, keberanian Zhu Yingcai tumbuh. Dia memotong batang bambu di depannya dan melambaikan tangannya, mengirimkan aliran api yang menyinari wajah ketakutan para petani dan menghanguskan sebagian rambut dan alis mereka. Li Qingshan melihatnya dengan jelas. Mas, bukan karena orang ini berbelas kasihan, tapi dia hanya bisa merapal mantra tingkat ini, yang tidak lebih baik dari trik sulap. Namun, Ki Sejati dalam dantiannya sangat murni dan kental. Di negeri sembilan provinsi, bahkan seorang penggarap yayasan bangunan mungkin tidak memiliki Ki Sejati. Pada saat yang sama, jumlah teruki di dantiannya sangat kecil. Tidak mengherankan kalau dia bukan tandingan para bandit. Ah, itu penyihir raja bodoh. Dia pasti ada di sini untuk memata-matai situasi militer. Laporkan ke jenderal. Para petani mula-mula berteriak dan mundur, lalu menjatuhkan senjata, mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Situasi militer Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa gubuk-gubuk itu adalah kam militer, dan sepertinya mereka masih mengepung kota. Orang-orang ini mungkin adalah tentara pemberontak yang dibentuk oleh para pengungsi. Segala sesuatu di desa terpencil itu bisa dijelaskan sekarang. Dia tidak ingin langsung terbang ke kota karena dia mungkin diperhatikan oleh beberapa orang. Namun, gerbang kota ditutup, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyembunyikan nafasnya sebanyak mungkin, meraih Zhu Yingchai, dan melompat ke tembok kota. Penjaga tembok kota sangat lemah. Para prajurit ada di mana-mana, bahkan ada yang minum-minum dan berjudi. Mereka tidak peduli dengan pasukan pemberontak di luar kota, dan tidak satupun dari mereka memperhatikan sosok yang tiba-tiba muncul di tembok kota. Hanya seorang Daois yang tiba-tiba membuka matanya, tetapi dalam sekejap, sosok itu sudah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan mengutuk, sungguh sial. Semua orang sedang minum di Taman Rusa, dan aku harus melakukan tugas yang buruk. Saat berjalan di jalan kota, Li Qingshan menyadari bahwa apa yang dikatakan Zhu Yingchai adalah benar. Kota Rusa, ini memang merupakan tempat yang ramai. Saat itu sudah malam, tapi masih banyak kebisingan di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang berkembang pesat, dan kota itu hanya dipisahkan dari luar oleh tembok kota. Tapi itu seperti dua dunia yang berbeda. Juga, kota itu sesuai dengan namanya, Kota Rusa. Ada Rusa Jantan, Rusa Betina, Rusa Besar, dan Rusa Kecil di mana-mana, berjalan santai di jalan. Bukan saja mereka tidak takut pada orang lain, tetapi mereka bahkan harus memberi jalan bagi mereka. Itu adalah pemandangan indah dari orang-orang yang hidup selaras dengan alam. Namun banyak juga pengemis berpakaian compang kemping dengan ekspresi mati rasa, mengemis dalam kesedihan. Mereka didorong maju mundur, lagipula tembok kota tidak bisa memisahkan dua dunia. Dia juga menemukan bahwa para pejalan kaki memberi makan Rusa lebih banyak daripada memberi sedekah, dan para pengemis yang lapar itu menatap Rusa gemuk di depan mereka, meneteskan air liur, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Manusia lebih rendah dari Rusa, sungguh aneh. Apakah ini masih dianggap sebagai cara di dunia manusia? Jika saya menangkap satu dan memakannya, saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang gagasan mencari masalah dari benaknya. Dia mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Segala macam bau di kota memasuki lubang hidungnya. Dia memilih aroma yang paling menggoda dan berjalan melewati kerumunan. Zhu Yingcai mengikuti dari belakang, matanya melihat sekeliling, memikirkan cara menipu Li Kingshan agar pergi ke Sekte Wan Siang. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid, setidaknya dia akan memiliki pengawal yang besar. Dengan kemampuannya terbang di langit dan menggali ke dalam tanah, dia mungkin bisa tiba dalam sehari. Bukankah itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah? Li Kingshan melangkah ke jembatan batu. Sungai di bawah jembatan bergemericik, dan sungai itu penuh dengan kapal pesiar dan kapal pesiar. Tempat asal wanginya adalah sebuah bangunan yang terang-benderang, dari sana terdengar suara kicauan burung dan seruling bambu. Aroma kosmetik yang menyengat sudah menutupi aroma makanan. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui di mana itu. Memang layak menjadi salah satu profesi tertua umat manusia. Dan puisi, gadis pedagang tidak mengetahui kebencian terhadap penaklukan negara, dan menyanyikan bunga di halaman belakang di seberang sungai. Bahkan seseorang yang lugas seperti Li Kingshan pun mengenalnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Qiyu Haitang. Meski kemudian mereka bertemu beberapa kali, mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Terlebih lagi, putusnya benang merah kerinduan membuatnya cukup sedih, namun setelah beberapa saat, ia merasa jauh lebih baik. Senior, senior, tunggu aku. Zhu Yingcai menyusulnya dengan terengah-engah. Butuh banyak usaha baginya untuk mengejar jejak Li Kingshan. Dia melihat senyuman tipis di wajah tampannya, menampakkan ekspresi nostalgia. Ada semacam kelembutan dan kedamaian yang tak terlukiskan, seolah-olah ada lingkaran cahaya samar, yang membuatnya terpanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, senior telah menyelamatkan hidupku. Jika aku masih ingin menggunakan dia, apakah aku masih manusia? Beberapa perempuan yang melewati jembatan lupa melihat ke jalan dengan linglung dan hampir terjatuh ke air. Namun reaksi yang paling sensitif bukanlah dia atau mereka, melainkan sekelompok pengemis cilik yang jenis kelaminnya tidak dapat dibedakan. Dengan keinginan untuk bertahan hidup, seolah-olah mereka melihat kehidupan yang sebenarnya datang, mereka bergegas satu demi satu sambil memegang mangkuk pecah. Tuan, beri saya sesuap makanan. Aku mati kelaparan. Aku juga, aku juga, aku belum makan selama tiga hari. Wah-wah-wah-wah-wah. Beberapa orang hanya menangis, wajah mereka dipenuhi ingus dan air mata. Segera, mereka mengepung Li Kingshan dengan erat. Dia melihat bagaimana mereka semua kurus dan kurus, yang membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Dia melambaikan tangannya, ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan enak. Pengemis cilik itu terdiam dan lupa membuat keributan atau menangis. Mereka hanya ingin meminta beberapa koin tembaga, tapi mereka tidak mengira itu akan berubah menjadi pesta. Kembali ke akal sehatnya, dia bersorak dan mengikuti di belakang Li Kingshan, menyerbu menuju gedung yang terang-benderang. Dia tidak peduli tempat seperti apa itu. Jika dia, Li Kingshan, ingin makan, dia jelas ingin makan yang terbaik. Baru pada saat itulah Zhu Yingcai tersadar dari linglungnya dan buru-buru mengikuti, memuji senior di dalam hatinya, membawa sekelompok pengemis kecil ke rumah bordil. Senior benar-benar master di generasinya. Tapi karena dia sangat baik, aku yakin dia tidak akan menolakku jika aku memintanya memberiku tumpangan. Li Kingshan melangkah maju dan membelah kerumunan, menuju tempat penghamburan uang terbesar di White Stag, Windstream. Semua pengemis di jalan mengikuti di belakangnya. Dia tampak seperti pemimpin sekte pengemis, tapi dia lupa satu hal. Dia tidak membawa satu koin tembaga pun, jadi bagaimana cincin sumeru miliknya bisa berisi barang-barang seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengejeknya dalam hati. Saya tidak membayar untuk makan orang, jadi mengapa saya harus membayar untuk makan? 1362 Tanpa banyak waktu berpikir, gedung mega itu sudah ada di hadapan mereka. Itu tersembunyi di antara beberapa pohon persik dan plum di halaman depan pintu, memperlihatkan sedikit ketenangan. Pria dan wanita yang datang dan pergi semuanya berpakaian bagus dan sombong. Jika para pengungsi di luar kota adalah hantu jahat yang meratap di tahun neraka, maka mereka adalah makhluk surgawi di jalan surga. Para pengemis itu menelan ludahnya dan tampak ragu-ragu, tidak berani maju. Apa yang disebut kekayaan yang menindas adalah seperti ini. Para makhluk surgawi, terkejut dengan pergerakan di halaman dan berdiskusi dengan heran, ah, mengapa ada begitu banyak pengemis di luar? Apakah mereka di sini untuk membuat masalah? Sekarang ada banyak kebisingan di luar kota. Nyonya Parubaya sedang menyapa orang-orang di aula. Dia bergegas ke pintu dan berteriak dengan marah, penjaga, penjaga, di mana mereka? Di mana para penjaganya? Di mana para penjaganya? Kemana mereka semua pergi? Kalahkan pengemis ini keluar dari sini. Beberapa penjaga yang tampak kekar dan galak bergegas keluar. Pemimpin penjaga berbau alkohol dan ada bekas luka di wajahnya. Bau alkohol dan amarah melonjak ke dalam tubuhnya dan bekas lukanya berubah menjadi merah padam, membuatnya tampak sangat ganas. F. Cek, sekelompok pengemis bau. Apakah kamu lelah hidup? Beraninya kamu menemukan masalah di depan pintuku? Tanpa berkata apa-apa, dia menamparkan seorang pengemis kecil, menimbulkan angin kencang. Jelas sekali dia punya kung fu. Tamparan ini setidaknya akan merenggut separuh nyawa pengemis itu. Di udara, ia jatuh ke telapak tangan putih dan ramping. Pengemis kecil yang berhasil melarikan diri, berguling dan merangkak mundur. Para pengemis mundur dengan panik, memperlihatkan sosok Li Qingshan. Dadanya naik turun beberapa kali. Dia bergumam beberapa kali, menangkan hati orang lain dengan kebajikan. Baru saja, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, ini semua tamuku. Dia berdiri di tengah goyangan lampu dan bintik-bintik bayangan pepohonan. Matanya selembut genangan air jernih. Tidak ada wanita yang bisa mengalihkan pandangan dari wajahnya dan berseru, Lang Jun yang tampan. Itu adalah, Nyonya menyukai uang, dan gadis menyukai kecantikan. Untuk sesaat, mereka mengkhawatirkannya. Tamumu, mata kepala penjaga melebar. Dia mencoba menarik tangannya kembali beberapa kali, tetapi sepertinya dia jatuh ke dalam lingkaran besi. Dengan tarikan yang tiba-tiba, Li Qingshan melepaskan tangannya. Dia menjatuhkan diri ke tanah dan mengutuk, Anak nakal, apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Saudara, serang. Para penjaga mengepalkan tangan mereka dan hendak menerkamnya. Tunggu, kalian mundur dulu. Aku akan bertanya padanya. Nyonya melihat Li Qingshan tampan dan berpenampilan luar biasa. Dia juga memiliki sikap tenang seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia hanya melihat sikap seperti ini pada beberapa orang. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang memiliki kekuatan besar, dan di belakang mereka ada seorang rekan berkulit putih dengan pedang panjang di tangannya. Dia langsung tidak berani gegabuh. Tuhan muda, dari mana asalmu? Mengapa Anda mentraktir para pengemis ini makan? Jika ada Tuhan muda di kota ini, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang dia? Jika dia orang luar, dia tidak perlu menimbulkan masalah. Li Qingshan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Kaka, aku datang dari tempat yang jauh. Kebetulan saya lapar dan ingin makan besar. Melihat anak-anak ini sangat lapar dan sangat menyedihkan, sebaiknya saya mentraktir mereka makan. Bisakah Anda membantu saya? Sulit baginya untuk berpura-pura bersikap sopan, tetapi nyonya tidak tertipu. Begitu dia mendengar bahwa dia datang dari tempat yang jauh, dia merasa bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular di negerinya sendiri. Tempat macam apa ini? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membawa sekelompok pengemis untuk berperilaku kejam? Jika itu orang lain, mereka akan menghajarnya hingga keluar pintu. Namun, kata-katanya sopan dan penampilannya sangat menyenangkan. Dia memandangnya dari atas ke bawah. Para pengemis ini bereinkarnasi menjadi hantu yang mati kelaparan. Mohon maafkan saya jika bertanya, apakah Tuan Muda membawa cukup uang? Makanan di Floral Fragrance Restaurant kami sangat mahal. Uang, Li Qingshan dengan tangan kosong. Hanya ada cincin sumeru di tangannya. Tentu saja, tidak ada satu koin pun di dalamnya. Dia melirik Zhu Yingcai di sampingnya. Apakah kamu membawa uang? Tentu saja. Zhu Yingcai dengan sepenuh hati ingin Li Qingshan mengirimnya ke Sekte Wan Siang. Ini adalah kesempatan langkah baginya untuk pamer. Ia segera meletakkan keranjang bambu di belakangnya dan mengeluarkan seluruh uangnya. Ada beberapa keping perak besar dan sepotong kecil emas. Benar sekali, sebagian besar dijarah dari sarang para bandit. Seluruh restoran tertawa terbahak-bahak. Nyonya tersenyum kasihan. Sedikit emas dan perak ini mungkin hanya cukup untuk memesan sepanci kecil anggur dan beberapa lauk pau. Namun, Anda adalah tamu dari jauh. Jika Tuan Muda lapar, saudari ini akan mengeluarkan uang pribadinya dan mengundang yang kunjungi restoran kami untuk minum. Dia mengulurkan tangan dan dengan ringan menjepit tangan Li Qingshan. Dia berbalik dan ekspresinya berubah. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan hajar pengemis busuk ini. Tunggu. Apa lagi yang ingin Tuan Muda katakan? Selain uang, apakah kamu juga menerima yang lain? Nyonya tersenyum. Apa yang Tuan Muda miliki? Bu, cepat biarkan dia datang dan biarkan saudari-saudari memeriksanya. Hal ini menyebabkan tawa lagi. Saat ini, seluruh restoran keluar untuk menyaksikan keributan tersebut. Setiap jendela dipenuhi orang. Li Qingshan tersenyum. Karena tempat ini bernama Restoran Bunga Wangi, kamu pasti menyukai bunga. Namun, melihat ratusan bunga layu di halaman ini, agak tidak pantas untuk menyandang nama itu. Makanan. Tuan Muda benar-benar tahu cara bercanda. Belum lagi bunga persik, bahkan buah persik pun sudah dimakan. Seperti kata pepatah, keikhlasan mampu membelah logam dan batu. Asal punya hati, bunga bisa mekar kembali dan buah bisa tumbuh kembali. Apakah Anda bersedia setuju? Semua orang di restoran mencemoh. Pohon bunga persik sebagai ganti makanan lengkap, Tuan Muda ini sangat baik dan anggun. Saya juga ingin makan buah persik, saya bersedia menukarnya dengan kacang emas. Meskipun wajah nyonya penuh rasa tidak percaya, dia tidak ingin melawan keinginan banyak pelanggan. Dia tersenyum. Kalau begitu biarkan aku melihat di mana letak bunga Tuan Muda dan di mana buahnya. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, meskipun hanya satu bunga persik, satu buah persik, saya akan membiarkan para pengemis ini makan sepuasnya. Kalau begitu, itu kesepakatan. Li Qingshan berjalan ke pohon persik. Pohon persik ini memiliki cabang yang lebat dan daun seperti kanopi. Tidak diketahui berapa tahun pertumbuhannya. Dia membelai batang pohon yang kasar dan diam-diam mengaktifkan strategi panjang umur kilin. Dalam sekejap, bunga bermekaran di seluruh pohon. Putih, pink muda, merah tua, dan sebagainya. Warna yang tak terhitung jumlahnya bergoyang tertiup angin malam, dan aroma yang kuat memenuhi seluruh restoran. Dan di antara cabang-cabangnya, buah persik terbentuk dan tumbuh dengan pesat. Ah! Mata semua orang membelalak saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mulut nyonya terbuka begitu lebar hingga dia hampir bisa menelan buah persik. Bahkan Zhu Yingcai, yang mengetahui betapa kuatnya Li Qingxian, mengeluarkan suara kekaguman. Metode membalikan musim seperti ini sungguh sulit dipercaya. Harapan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia harus menjadi seorang kultifator sejati. Semua orang kembali sadar dan berseru satu demi satu. Para wanita memandang Li Qingxian dengan lebih megah. Nyonya itu menurunkan tubuhnya dan tersenyum datar. Jadi tuan muda adalah seorang penyihir. Alih-alih minum anggur kerajaan di Taman Rusa, Anda datang ke sini untuk bermain dengan saya. Li Qingxian berkata, Bunga dan buahnya ada di sini. Cepat ambil makanannya. Jangan gunakan sisa makanannya untuk membodohiku. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Saya akan menginstruksikan dapur sekarang. Kata nyonya buru-buru. Para pengemis bersorak. 1363 Ketika dia mendengar istilah, Sesama, Li Qingxian benar-benar merasa Sudah lama sekali dia tidak mendengarnya. Setelah itu, hatinya menggigil. Sebenarnya ada seorang penggarap di dalam gedung itu, Dan dia sebenarnya tidak menyadarinya. Tentu saja, karena terlalu berisik, Jadi dia tidak menggunakan indera jiwanya untuk menyelidikinya. Namun, hal ini benar-benar tidak terbayangkan di sembilan provinsi, Apalagi di dunia lima benua. Dia bahkan bisa melihat pikiran seseorang. Hukum alam fana sangat menekan kekuatan, Manifestasi seni taoisme, Termasuk penginderaan dan penyelidikan. Bahkan firasat penyuruh menjadi sangat kabur. Sebaliknya, Dia paling mengandalkan indera penciumannya di sini. Kemudian dia memikirkan kembali perasaan diawasi barusan, Serta tangisan aneh seikor rusak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia terlalu ceroboh untuk mengungkapkan tekniknya di kota? Pada saat ini, Seorang pria parubaya melayang ke bawah, Tetapi dia bahkan lebih cantik dan mewah. Wajah kurusnya memiliki tiga helai janggut panjang, Dan jubah hijaunya agak mirip dengan jubah seorang daois. Dia tampak seperti orang bijak. Dia mengelilingi pohon bunga persik beberapa kali Dan bahkan memetik sekuntum bunga untuk menghancurkannya. Dia meletakkannya di mulutnya dan mencicipinya, Memastikan bahwa itu adalah bunga persik asli Dan bukan tabir asap berkualitas rendah. Setelah itu, Dia tiba di hadapan Li Qingshan dan bertanya dengan heran, Teknik apa ini? Bagaimana caramu melakukannya, kawan? Seorang penggarap yayasan pendirian, Li Qingshan bertanya. Itu benar, Hanya seorang penggarap yayasan pendirian. Pria parubaya itu mengelus janggut panjangnya Dan berkata dengan agak puas diri. Kamu terlalu baik. Li Qingshan tersenyum. Justru karena kekangan hukum dunia Maka alam manusia bukanlah dunia tempat Para penggarap jiwa baru lahir berkeliaran di jalanan Dan para penggarap inti emas sama lazimnya dengan anjing. Praktisiki biasa hanyalah penyihir. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kultifator. Pasti ada banyak kultifator yang lebih kuat darinya, Namun tersebar di seluruh alam manusia yang luas, Kemungkinan untuk bertemu dengan mereka pada dasarnya dapat diabaikan. Jika dia bahkan tidak berani menggunakan satu teknik pun, Dia akan terlalu berhati-hati. Saya Sie Mao Shi. Bolehkah saya menanyakan nama dan kultifasi Anda? Sie Mao Shi melirik ke arah Zhu Yingcai Dan tahu bahwa dia adalah seorang praktisiki, Tetapi dia tidak bisa mengetahui budidaya pria tampan di hadapannya. Namun, seperti kata pepatah, Seorang ahli dapat mengetahuinya hanya dengan satu gerakan. Orang ini bukanlah orang biasa. Li Qingshan, jiwa yang baru lahir. Li Qingshan melepaskan sedikit auranya. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan sisi destruktif dan tirani Dari catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim, Untuk sementara mengubahnya menjadi catatan dunia kaisar ekstrim. Secara alami, itu memancarkan aura kebangsawanan, Seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Sie Mao Shi menjadi pucat karena ketakutan. Awalnya, dia sudah menebak bahwa kultifasi pihak lain lebih tinggi darinya, Mungkin seorang kultifator formasi inti, tapi dia tidak menyangka akan setinggi ini. Dia buru-buru merapikan pakaiannya dan membungko dalam-dalam. Jadi, senior li lah yang telah memberkati kami dengan kehadirannya. Mohon maafkan saya atas kekasaran saya. Zhu Yingcai akhirnya mendapat konfirmasi dari Li Qingshan. Wajahnya juga penuh keheranan. Namun kemudian dia berpikir, Kultifator Yuanying, itu adalah sosok yang legendaris. Jika aku bisa menganggapnya sebagai tuanku, Tidak pergi ke sekte fenomena segudang akan sia-sia. Kebanyakan orang tidak mengerti arti dibalik dua kata, Yuanying, tapi mereka sangat familiar dengan Sie Mao Shi. Dia adalah orang yang duduk sejajar dengan raja dan menyapa satu sama lain sebagai sesama kultifator. Dia terkenal santai dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Mereka belum pernah melihatnya begitu menghormati seseorang sebelumnya. Mata para wanita dipenuhi dengan kemegahan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda tampan seperti itu akan memiliki posisi setinggi itu di antara para penyihir. Sie Mao Shi juga tidak dapat mempercayainya, tetapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana para kultifator hebat itu tidak terlihat tua. Itu sebabnya dia memanggilnya, Senior, dan menganggap dirinya sebagai Junior, takut menyinggung perasaannya sedikitpun. Itu akan menjadi bencana yang tidak terduga. Tubuh penjaga rumah bordil itu menjadi semakin pendek. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan Li, makanannya akan segera siap, segera. Silakan naik ke atas dan duduk. Sie Mao Shi melambaikan lengan bajunya yang besar. Kenapa ke atas? Rumah bordil seperti ini memalukan bagi Senior. Ekspresi penjaga rumah bordil itu menegang, tapi dia tidak berani membantah. Dia memarahi dalam hatinya, Dasar orang mesum, Kapan kamu tidak datang ke rumah bordil pengharum bunga milikku? Kenapa kamu tidak mati karena malu? Huff, menurutku kamu takut jika Tuan Mudali ini datang, wanita mana yang masih peduli padamu? Sie Mao Shi benar-benar tidak berpikir seperti itu. Dia terlalu bersemangat untuk melihat seorang kultifator Yuan Ying yang masih hidup. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Senior, Raja saat ini sedang mengadakan jamuan makan di Taman Tangisan Rusa untuk para penggarap dari seluruh penjuru. Mengapa kita tidak pergi dan minum beberapa cangkir anggur kerajaan? Tidak, 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 itu terlalu tidak sopan kepada Senior. Saya akan melakukannya kirim seseorang ke istana untuk menyampaikan pesan itu. Jika aku tahu Senior akan datang, aku pasti akan datang dan menyambutmu secara pribadi. Raja sedang mengadakan jamuan makan untuk para penggarap, kenapa kamu tidak pergi? Hati Li Qing Shan tergerak. Dia baru saja akan mencari informasi, jadi bukankah ini kesempatan bagus? Selain itu, ada banyak mayat kelaparan di luar kota, dan kehidupan mewah di dalam kota membuatnya sedikit tidak nyaman. Dia ingin bertemu dengan penguasa yang tidak mampu, ini dan bertanya mengapa dia begitu berkepala dingin. Sie Mao Shi berkata dengan malu, Junior itu serakah dan penuh nafsu, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Senior. Li Qing Shan tersenyum dan berkata, pria sejati pada dasarnya akan menjadi romantis, tidak ada yang lucu tentang itu. Mata Sie Mao Shi berbinar, pria sejati tentu saja akan menjadi romantis. Senior memang berpikiran terbuka, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Saya akan memerintahkan seseorang untuk pergi ke istana dan memberitahu Raja untuk membuka gerbang istana untuk menyambut kedatangan Senior. Tidak perlu, beritahu saja ke arah mana Taman Dirkerai berada, dan kira-kira seberapa jauh jaraknya. Zhu Ying Cai langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Li Qing Shan, dan segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Sie Mao Shi memandangnya dengan aneh, tetapi tidak berani melanggar niat Li Qing Shan. Dia menunjuk ke arah dan memberitahukan jaraknya. Perlakukan tamuku dengan baik. Li Qing Shan menginstruksikan pengadaan lama itu lagi. Saat pemilik lama hendak menjawab, dia melihat tiga sosok melayang ke langit, terbang ke arah kota kekaisaran. Dia sangat terkejut hingga dia jatuh ke tanah. Abadi. Wanita tua, kirimi aku beberapa buah persik. Aku akan membayar lima tail emas, tidak, sepuluh tail emas untuk itu. Aku akan membayar dua puluh tail emas. Ibu, aku juga ingin memakannya. Seluruh bangunan dipenuhi dengan kebisingan, dan bangunan tua itu diberi energi. Satu buah persik seharga sepuluh tail emas, ini harga dasar. Tamu saya yang terhormat, harap sebutkan harganya. Ini adalah transaksi yang adil, dan penawar tertinggi menang. Jika putriku ingin mencicipinya, mereka harus memohon kepada tamu di sekitar mereka. Dia kemudian menginstruksikan beberapa mucikari, kalian semua, perlakukan, tamu terhormat, Tuan Li dengan baik, biarkan mereka makan enak, itu akan dianggap sebagai perbuatan baikku. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran yang indah, jauh di dalam hutan, tangisan rusak terdengar, dan di pavilion yang dikelilingi air jernih, para pelayan istana yang mengenakan kain muslin tipis berjalan mondar-mandir seperti awan, langkah kaki mereka ringan. Dan anggun. Kaisar dan para menterinya mencicipi makanan lezat sambil menikmati musik dan tarian, serta suara air yang mengalir. Itu adalah suasana yang santai dan tanpa beban. Terdengar dentuman keras saat sesuatu jatuh dari langit, menyebabkan gelombang air beriak. Seolah-olah badai sedang mengguyur pavilion, mengagetkan para pelayan istana dan mengacaukan musik. Untuk sesaat, jepit rambut di rambut acak-acakan dan cangkirnya terbalik. Kaisar dan para menterinya terkejut. Kaisar Rusaputi berteriak, Lindungi Kaisar. Lindungi Kaisar. Dia benar-benar lupa tentang tingkat kultifasinya sendiri. Praktisiki biasa bahkan lebih buruk lagi. Bahkan salah satu dari mereka merangkak ke bawah meja, pantatnya masih mencuat. Di bawah pavilion, sebuah suara berteriak, Yang Mulia, jangan panik, ini saya, ini saya. 1364. Apakah itu kamu, Menteri Sye? Raja Rusaputi melihat sekeliling ketika mendengar suara itu. Bagaimana kamu bisa jatuh dari langit dan menyebabkan keributan sebesar itu? Yang Mulia, saya membawa seorang senior untuk menghadiri jamuan makan. Di bawah pavilion, wajah Sye Maoshi pucat dan perutnya mual. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuying Chai baru saja menutup mulutnya. Sebagai seorang penggarap yayasan pendirian, dia sudah bisa terbang bersama angin. Namun, tingginya hanya 3 hingga 5 kaki dan hanya dapat melakukan perjalanan sekitar 7 hingga 8 mil. Dia belum pernah merasakan perasaan terbang seperti itu. Melihat Li Qingshan di sampingnya, yang berdiri kokoh di permukaan air, Raja Rusaputi tidak lagi ragu dengan budidayanya. Jika dia bukan seorang kultifator Naschen Sol, bagaimana dia bisa begitu kuat? Oh, senior, siapa seniornya ini? Raja Rusaputi sangat memahami budidaya Sye Maoshi. Saat mendengar kata, senior, ketertarikannya langsung terguncang. Dia segera merapikan pakaiannya dan duduk kokoh di singgah sananya, memancarkan keagungan seorang raja. Dia adalah seorang kultifator jiwa baru lahir. Benarkah itu? Mata Raja Rusaputi berbinar. Mengabaikan kekacauan di ruang perjamuan, dia bergegas ke sisi pavilion dengan tergesa-gesa. Bersandar di pagar, dia melihat ke bawah dan kebetulan melakukan kontak mata dengan mata hijau giyok Li Qingshan. Seolah-olah dia dikejutkan oleh kekuatan tak kasat mata, dia langsung terdiam. Awalnya, Li Qingshan merasa agak meremehkan Raja Rusaputi yang berkepala dingin dan tidak kompeten. Dia adalah penguasa suatu negara, namun dia telah mengatur negaranya sedemikian rupa, dengan sengaja menjatuhkannya. Saat ini, tatapannya dipenuhi dengan penilaian, yang jelas memiliki kekuatan untuk menundukkannya. Di luar dugaan, Raja Negeri Rusaputi ternyata tidak terlihat seperti, penguasa tak berdaya, seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, dia tinggi dan ramping, matanya jernih dan cerah, dan dia mengenakan mahkota di kepalanya. Penampilannya luar biasa, dan dia benar-benar memiliki budidaya seorang penggarap yayasan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa yang tidak mampu. Jika dia benar-benar idiot, bagaimana dia bisa berkultivasi? Bahkan seorang praktisiki perlu mengerahkan banyak upaya dan kecerdasan, apalagi seorang penggarap yayasan. Selamat datang, senior. Saya minta maaf karena tidak keluar menemui Anda. Silakan datang dan mobrol. Penguasa Negeri Rusaputi memasang ekspresi penuh semangat di wajahnya, tidak sedikitpun marah dengan penampilan kekuatan yang ditunjukkan Li Qingshan. Sebaliknya, dia menjadi lebih sopan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penguasa suatu negara. Dia lebih terlihat seperti seorang junior yang pernah bertemu dengan seorang ahli senior. Li Qingshan telah mengalami banyak hal di dunia, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa sikapnya tidak palsu. Itu sangat tulus sehingga dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Membawa Zhu Yingcai, Sie Maoshi dan Zhu Yingcai melompat ringan ke pavilion. Melihat sekeliling, para tamu memang adalah praktisiki. Itu adalah pertemuan para penggarap. Hanya saja harganya agak terlalu rendah. Tamu-tamu lain juga berdiri. Kebanyakan dari mereka basah kuyuk dan terlihat sangat menyedihkan, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani untuk tidak menghormati Li Qingshan. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan terlihat marah saat membungkuk dan menyapa, senior. Li Qingshan menganggupkan kepalanya dengan tenang. Tuan Negeri Rusa Putih kemudian bertanya, bagaimana Menteri Sie bertemu dengan senior ini? Sie Maoshi menceritakan semua yang terjadi di Flowery Fragrance House. Dari awal hingga akhir, penguasa Negeri Rusa Putih bahkan lebih terkejut lagi. Sepertinya mantra seperti itu hanyalah tipuan kecil bagi senior. Hal ini memperluas wawasan manusia fana tersebut. Itu benar-benar sebuah berkah yang telah dikembangkan selama tiga kehidupan. Teman-teman, hapus jamuan makan yang lama dan ganti dengan yang baru. Musisi, mainkan musik untuk menyambut kedatangan senior. Dia kemudian mengundang Li Qingshan ke kursi kehormatan sementara dia duduk di sampingnya. Suara instrumen bambu kembali terdengar. Li Qingshan menyaksikan piring-piring yang hampir tak tersentuh disapu ke dalam ember kayu oleh pelayan istana. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Apa maksud dari pepatah? Anggur dan daging terbuang percuma di rumah mewah, dan tulang mati membeku di jalanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Rekan Daois, kamu benar-benar berpikiran luas. Tanpa beban dan tanpa beban. Mendengar kata, sesama Daois, Tuan Negeri Rusa Putih semakin gembira. Mengapa kamu berkata begitu, senior? Bagaimana saya bisa layak mendapat pujian seperti itu? Kota ini dikelilingi oleh tentara, dan kamu masih ingin mengadakan jamuan makan. Tuan Negeri Rusa Putih melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Senior, kau tidak perlu khawatir. Mereka hanya sekelompok rakyat jelata. Mereka hanya berani melakukan ini karena mereka dihasut oleh bandit. Mari kita buat mereka kelaparan sebentar saja. Beberapa hari, dan kota itu akan dijinakkan. Mari kita buat mereka kelaparan sampai mati. Orang mati tidak akan menimbulkan masalah lagi, kan? Li Qing San mengangkat alisnya. Hanya dengan melihat lemahnya penjaga di tembok kota dan para pengemis kelaparan di kota, dia tahu bahwa kota itu tidak akan bisa bertahan lama. Tuan Negeri Rusa Putih bertepuk tangan dan tertawa, Senior, kamu benar. Li Qing San sangat marah hingga dia tertawa. Sungguh penguasa yang tidak mampu. Tuan Negeri Rusa Putih tidak marah sama sekali. Penguasa yang tidak mampu hanyalah tumpukan kotoran dalam seratus tahun. Hanya dengan bercocok tanam seseorang dapat berumur panjang dan hidup tanpa beban. Jika tidak, ia hanyalah seekor semut. Saya tidak lagi peduli dengan urusan dunia fana. Bahkan posisi penguasa pun menjadi beban bagiku. Untungnya, saya akan segera dapat melepaskannya dan melanjutkan kultivasi saya di Sekte Gajah Segudang. Sekte Gajah Segudang lagi? Li Qing San mengangkat kewaspadaannya dan bertanya, Kamu pasti sudah mendapatkan Writ of Immortal Ascension. Apa tulisan tentang kenaikan abadi? Itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang-orang bodoh. Itu sebenarnya hanya sebuah penanda. Sekte Gajah Segudang telah mengukir banyak darinya. Jika seseorang bisa mencapai keabadian hanya dengan mendapatkannya, maka dunia akan dipenuhi dengan abadi sejak dulu. Tuan Negeri Rusa Putih tertawa sambil mengeluarkan penanda kuningan dari lengan bajunya. Itu persis sama dengan penanda yang diperoleh Li Qing San dari Gua Huilong. Jumlahnya berada di urutan kedua setelah Mystic Wood Bookmark. Tapi jangan meremehkan penanda ini. Saat aku mencapai Sekte Gajah Segudang, aku akan mendapatkan banyak kegunaannya. Terus terang, penanda ini seperti emas dan perak milik manusia. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus menggunakan bookmark ini untuk menukarnya. Li Qing San segera memahami penggunaan kotak penanda buku. Di Sekte Gajah Segudang, penanda buku digunakan sebagai mata uang. Dengan kata lain, uang yang ditabung Huilong dibagi berdasarkan jumlah ki spiritual dan jumlah penanda. Diok hijau adalah yang paling berharga, diikuti oleh perak, kuningan, dan kayu mistik. Penanda buku Zhu Yingcai terbuat dari kayu mistik, sedangkan penanda buku Tuan Negeri Rusa Putih terbuat dari kuningan. Sepertinya ini ada hubungannya dengan tingkat kultivasi mereka. Sepertinya kamu memahami Sekte Gajah Segudang dengan sangat baik. Kata Tuan Negeri Rusa Putih dengan bangga. Tentu saja, Putri Agung kita sedang berkultivasi di Sekte Gajah Segudang. Putri Agung. Li Qing San terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang Kaisar Agung. Apa sih Putri hebat itu? Tidak mengherankan bahwa meskipun Tuan Negeri Rusa Putih menghormatinya, dia tidak setakut si Emaoshi. Dia mengira itu karena dia memiliki temperamen seorang raja, tetapi sekarang sepertinya ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Kerajaan Fana biasa hanya bertahan selama satu atau dua ratus tahun. Jika bukan karena Putri Agung, bagaimana Negeri Rusa Putih bisa bertahan selama ribuan tahun? Li Qing San berpikir dalam hati. Dia benar-benar berselisih dengan Sekte Gajah Segudang. Namun, ini adalah wilayah Sekte Gajah Segudang, dan semua kultivator terkait dengan Sekte Gajah Segudang. Dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka, jadi dia bertanya. Berapa tingkat kultivasi Putri Agung? Tuan Negeri Rusa Putih menangkupkan tangannya ke arah langit. Putri Agung adalah murid langsung dari Sekte Gajah Segudang. Dia telah mengalami lima kesengsaraan surgawi dan merupakan penguasa manusia. Li Qing San terkejut. Hal ini bukan hanya karena tingkat kultivasi Putri Agung, namun juga karena dia adalah murid dari Sekte Gajah Segudang. Itu berarti pemimpin Sekte dan tetua diatasnya adalah manusia abadi yang telah mengalami setidaknya enam kesengsaraan surgawi. Menurut dugaan Luo Ho Xiaoming, Sekte Gajah Segudang kemungkinan besar memiliki dewa yang sempurna. Sekte Gajah Segudang jelas merupakan sebuah raksasa yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia menghadapi Putri Agung sendirian, dia masih jauh dari tandingannya. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Nagahui. Selain itu, hal itu dibatasi oleh hukum sembilan provinsi. Selain itu, dia tidak membawa pedang kaisar naga sejati yang asli. Jika mereka bertarung lagi di Alam Fana, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun, dia tidak akan terintimidasi oleh gelar belaka. Dia berteriak, jadi kamu tidak takut dan tidak takut kerajaanmu akan hancur. Dalam sekejap, auranya terlepas. Lampu di pavilion berkedip-kedip, dan lentera istana padam satu demi satu. Apa, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Negeri Rusa Putih gemetar. Sebagai seorang kultifator, dia tahu betapa menakutkannya seorang kultifator yang kuat. Alam yang lebih tinggi berarti dunia yang berbeda. Tingkat budidaya penguasa Negeri Rusa Putih dua tingkat lebih tinggi darinya. Jika Tuan Negeri Rusa Putih ingin membunuhnya, itu semudah membunuh seekor serangga. Senior, senior, harap tenang. Si Emao Shi buru-buru mencoba menenangkannya. Semua tamu gemetar dan ingin pergi lebih dulu. Di sisi lain, para penjaga di sekitarnya mengeluarkan pedang mereka dan berteriak, beraninya kamu. Lepaskan yang mulia. 1365. Aku mendapat perlindungan dari Putri Agung. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun padaku, dia tidak akan melepaskanmu. Saya sudah mengiriminya pesan di kuil leluhur ke Kaisaran. Dia akan segera datang. Aduh. Raja Rusa Putih mengancam dengan keras, yang membuat Li Qing Shan semakin marah. Dengan sebuah pukulan, dia menamparkan wajah penguasa yang tidak mampu itu, melepaskan topi tingginya dan mengacak-acak rambutnya. Huff. Bahkan sehelai rambut pun ada padamu. Dalam mimpimu. Raja merasa tulangnya seperti patah karena tamparan itu. Tubuhnya lemas dan dia memohon lagi. Senior, senior. Kami adalah roh yang sama. Mengapa kamu marah padaku karena rakyat jelata rendahan itu? Ketika Yang Mulia Putri Agung-Agung tiba, saya akan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda dihadapannya dan memintanya untuk memberi Anda banyak batu giyok hijau sehingga Anda juga dapat bergabung dengan Sekte Wan Siang. Di masa depan, kita akan menjadi sesama murid. Siapa yang punya semangat yang sama denganmu? Kamu punya banyak batu giyok hijau. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Tanah milik Zhu Yingcai terbuat dari kayu yang sangat besar, sedangkan tanah milik Raja Rusa Putih terbuat dari kuningan. Dalam hal budidaya, dia akan membutuhkan banyak batu giyok hijau untuk menggunakan tablet kenaikan abadi. Banyak batu giyok hijau sangat berharga. Saya hanya seorang penggarap yayasan pendirian. Bagaimana saya bisa memilikinya? Dengan kultivasi Anda pada tahap ketiga kesengsaraan surgawi, Anda memerlukan banyak batu giyok hijau untuk bergabung dengan Sekte Segudang. Jika kamu bersedia membantuku membunuh para pemberontak di luar kota, Putri Agung pasti akan membalasmu dengan murah hati. Negeri Rusa Putih dinamai menurut namanya. Itu tanah airnya. Raja mau tidak mau mengungkapkan niat sebenarnya. Orang-orang di luar kota seperti api yang berkobar. Mereka telah mengepung kota selama hampir sebulan, dan pengemis ada di mana-mana. Kekacauan bisa terjadi kapan saja. Begitu kota itu ditembus, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia telah mengirim pesan kepada Putri Agung dari Segudang Sekte untuk meminta bantuan, tetapi belum ada balasan. Kali ini, dia mengumpulkan semua penyihir untuk jamuan makan. Dia sudah bersiap untuk melarikan diri dari kota dan bergabung dengan Sekte Segudang. Namun, dia takut dia tidak bisa menjelaskan dirinya kepada Putri Agung. Seperti yang dia katakan, negeri Rusa Putih adalah tanah air Putri Agung. Siapa yang tahu hukuman apa yang akan menimpa negara di bawah pemerintahannya? Dia berpura-pura tidak peduli dan terus mengadakan jamuan makan. Pertama, dia yakin bisa melarikan diri dari kota dengan budidayanya. Kedua, untuk menipu orang dan meyakinkan mereka. Ketika dia melihat Li Qingshan, seorang penggara panggung jiwa baru lahir yang hebat, sebuah ide muncul di benaknya. Dia berencana mentraktir Li Qingshan pesta terlebih dahulu, dan ketika dia mabuk dan tidak bisa menolak, dia akan memohon pada Li Qingshan untuk mengambil tindakan dan mengalahkan pemberontak di luar kota. Lalu, dia bisa kabur dengan mudah. Siapa yang tahu kalau amarah Li Qingshan begitu meledak-ledak, sangat berbeda dari penampilannya di permukaan. Bahkan setelah mendengar nama Sekte Wan Siang, mereka masih berani mengambil tindakan melawannya. Dasar penguasa berkepala dingin, kamu ingin aku membantumu keluar dari kesulitan ini. Huh, kamu berharap. Hati Li Qingshan dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya akan memancarkan cahaya merah, tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan diam-diam menahan diri. Kaisar Rusaputi duduk di tanah. Saat ini, makanan lezat dan anggur baru dibawa oleh para pelayan istana. Ketika para pelayan istana melihat raja sedang dipegang di tangan seseorang, mereka semua pucat karena ketakutan dan tidak berani mendekat. Li Qingshan merasa sangat lapar dan berteriak, Beri aku dagingnya, atau aku akan menggali hati dan hatimu untuk dimakan bersama anggur. Kaisar Rusaputi berteriak dari bawah pantatnya, Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat bawakan anggur dan makanan untuk senior. Li Qingshan meminum anggur dan memakan makanannya segera setelah disajikan. Dia bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan berpikir keras. Dia ingin menempuh jalur kilin dan memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan, tetapi mengapa dia akhirnya menjadi pembunuh. Strategi panjang umur kilin tidak mengalami kemajuan sama sekali, dan bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada Sutra Phoenix Nirvana. Mungkinkah saya bukan orang baik sejak lahir dan hanya bisa membunuh dan membakar karena saya tidak bisa mengembangkan karma baik? Setelah makan dan minum sepuasnya, dia memutuskan bahwa dia harus pergi ke Sekte Wan Siang. Hanya dengan berhubungan dengan para penggarap yang lebih kuat barulah dia dapat benar-benar memahami dao dunia manusia dan menemukan jalan menuju jurang tanpa dasar, mengumpulkan sumber daya untuk budidaya lebih lanjut. Satu-satunya masalah adalah meskipun dia memiliki Green Jadelot dari Gua Kolam Naga, tidak nyaman baginya untuk mengeluarkannya. Bagaimanapun, itu jauh lebih berharga daripada Mystic Woodlot. Jika Sekte Wan Siang menanyainya tentang asal-usulnya, akan sulit baginya untuk menjawab. Dia bahkan mungkin mengekspos dirinya sendiri dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Zhu Yingcai tiba-tiba berkata, Senior, saya ingin meminta sesuatu. Apa itu? Li Qingshan meliriknya dari sudut matanya. Melihat ekspresi konflik di wajahnya, dia bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia ingin Li Qingshan membawanya ke Sekte Wan Siang, tapi dia juga takut Putri Agung akan menaruh dendam padanya karena dia. Baru sekarang dia mengambil keputusan, tapi dia masih panik. Jika senior ingin bergabung dengan Sekte Wan Siang, bisakah kamu mengajakku? Ada terlalu banyak bandit di sepanjang jalan. Jika aku harus berjalan sendirian, aku mungkin tidak dapat mencapai tujuanku seumur hidupku. Li Qingshan berkata, Baiklah. Zhu Yingcai sangat gembira. Benar-benar, dia melakukan koutou beberapa kali lagi. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Di bawah pantat Li Qingshan, Raja Bailu berseru, Senior, bisakah kamu mengajakku juga? Tidak mudah untuk meninggalkan kota. Meskipun dia bisa terbang untuk jarak pendek, dia tidak bisa terbang lebih dari 10 mil. Jika dia jatuh ke tangan para bandit, dia akan berada dalam bahaya. Para bandit itu sangat membencinya dan akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Li Qingshan tercengang karena sikapnya yang tidak tahu malu. Dia menepuk kepala raja dan berkata, Terima kasih atas keramah tamahanmu, penguasa bodoh. Kamu sendirian sekarang. Meraih Zhu Yingcai, Raja Langit Rusa Putih terbang menjauh. Dia merangkak keluar dari bawah meja dan meludah dengan nada berbisa, Tunggu saja, ketika saya sampai di Sekte Gajah Segudang, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, Putri Agung. Angin malam bersiul. Li Qingshan melihat ke bawah dari langit. Lampu-lampu di kota mulai meredup. Hanya ada sedikit orang di jalanan. Kebanyakan dari mereka sudah tidur. Hanya beberapa pengemis yang berkeliaran sambil mengobrak abrik sampah. Kegelapan malam menyoroti api unggun di sekitar kampungungsi. Seolah-olah api telah mengelilingi kota dan perlahan-lahan membakarnya. Tidak ada yang tahu kapan api akan terjadi. Zhu Yingcai telah terbang dua kali dan menjadi lebih berani. Dia bertanya dengan keras, Senior, apakah kita akan pergi ke Sekte Wan Siang sekarang? Tunggu aku di sini. Li Qingshan melemparkan Zhu Yingcai ke atas pagoda yang tinggi dan mendarat diam-diam di depan Flowery Fragrance Restaurant. Kota Fengliu yang berisik dan ramai juga menjadi tenang saat ini. Pintunya sudah tertutup rapat, dan lampunya sudah redup. Hanya tersisa dua baris lentera merah, menerangi bayangan pepohonan yang bergoyang. Li Qingshan mendatangi pohon persik dan menyentuh batangnya lagi. Bunga persik berguguran dan daun hijau layu. Pohon itu sudah mati. Dia telah menstimulasi kekuatan hidupnya, tetapi dia juga telah menggunakan seluruh kekuatan hidupnya. Mungkin dia telah membantu sekelompok pengemis makan sampai kenyang, tapi apakah dia masih bisa dianggap kilin setelah membunuh mereka? Membunuh Kaisar yang tidak kompeten memang memuaskan. Mengesampingkan Sang Putri dan Sekte Wan Siang, kematian Kaisar yang tidak kompeten pasti akan menyebabkan kekacauan di kota. Apa gunanya para pengungsi ketika mereka masuk ke kota? Akan sulit untuk menghindari penjarahan dan penjarahan lagi, yang mengubah White Stack menjadi neraka. Kejahatan apa yang akan dilakukan orang-orang di kota? Aku tidak membunuh Boren, tapi Boren mati karena aku. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jalur kilin tidak sesederhana kelihatannya. Tidaklah cukup hanya memiliki hati yang baik hati dan sedikit belas kasihan. Seringkali, dia mempunyai terlalu banyak kekhawatiran dan tidak bisa bertindak bebas. Bahkan ketika dia ingin menjadi pahlawan, dia tertahan. Setelah sekian lama, saya masih belum menguasai tahap pertama strategi panjang umur kilin. Mungkin karena saya belum memahami esensinya dan hanya ingin memenangkan hati orang dengan kebajikan. Namun sejak saya memasuki alam manusia, apakah saya telah melakukan sesuatu yang dapat memenangkan hati orang lain dengan kebajikan? Dia duduk bersila di bawah pohon persik dan diam-diam mempraktikkan strategi panjang umur kilin. Pengalamannya sejak datang ke dunia manusia terlintas di depan matanya. Kilin adalah binatang dewa yang baik hati. Apakah kebajikan berarti melakukan perbuatan baik? Tapi apa yang bagus? Membunuh sebatang pohon untuk menyelamatkan seseorang? Membunuh sebuah kota untuk membunuh seorang kaisar yang tidak kompeten? Dan membunuh banyak orang hanya karena satu pemikiran tentang kebajikan? Tidak, ini bukan jalur kilin. Jika aku mengorbankan tanaman rambat pendakian langit untuk menyelamatkan semua orang di sembilan negara bagian, aku juga tidak akan berhasil. Membunuh seekor semut untuk menyelamatkan seseorang bukanlah kilin. Membunuh satu untuk menyelamatkan sepuluh ribu bukanlah kilin. Pikiran Li Qingshan jernih dan dia berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Hal yang sama berlaku untuk pohon dan sama untuk sebuah negara. Whitestack seharusnya sudah dihancurkan sejak lama, namun karena kekuatan para penggarap, ia bertahan selama seribu tahun. Tujuan kaisar adalah bercocok tanam dan tidak berminat untuk memerintah negara. Dia membiarkan orang-orang hidup dalam kekacauan dan tidak punya pilihan selain menyerang Whitestack. Tetapi di bawah perlindungan seorang kaisar manusia, bahkan satu juta tentara tidak dapat menerobos kota. Mereka hanya bisa mati kelaparan. Sebagian besar korban selamat dengan memakan manusia dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka dikejar kembali ke daratan oleh tentara di kota, tidak pernah bangkit lagi sampai dunia jatuh ke dalam kekacauan lagi. Putri itu benar-benar bajingan. Apakah begitu? Suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar di belakang Li Qingshan. Astronomi mengambang. 1366. Harimau bergerak seperti sakit, elang berdiri seperti tidur, maju seperti mundur, berjongkok lama untuk terbang. Ini adalah jawabanku ketika ditanya apakah aku harus mengubah gayaku dan menulis biografi sang bijaksana agung. Saat ini, saya yakin jawabannya sudah jelas. Buku ini memiliki 160 ribu pembaca di Kidian. Bagi 160 ribu pembaca ini, semuanya sepadan. Belum lagi, masih banyak pembaca yang belum membaca buku di Kidian. Entah mereka menghabiskan satu sen pun untuk buku ini atau tidak, saya bersyukur. Selain itu, saya berharap setiap pembaca yang membaca buku saya tidak disalahkan karena membaca salinan bajakan. Akulah yang mengundang Anda untuk membacanya, adil dan jujur. Bagi para pembaca yang motot untuk berlangganan dan tidak segan-segan memotong uang biaya hidup mereka untuk mendukung, biografi sang sage agung, saya, Dream Talker, ingin mengucapkan terima kasih. Dalam situasi di mana Anda tidak menghabiskan satu sen pun, dengan cinta Anda, Anda memberi saya dukungan terbesar dan paling kuat. Pembaca lain juga harus berterima kasih. Sejujurnya, saya selalu merasa bersalah atas dukungan Anda. Apakah, biografi sang bijaksana agung, ditulis dengan baik? Tidak, setidaknya itu tidak cukup baik. Apakah itu ditulis dengan cepat? Belum lagi, tidak banyak yang lebih lambat dari saya. Justru karena itu tidak cukup baik maka saya sangat ingin menulis lebih baik. Namun, saya jelas tidak memiliki standar yang tinggi, jadi tentu saja saya tidak bisa menulis dengan cepat. Karena itu, saya menerima banyak omelan dari para pembaca setia saya. Wajar jika mereka memarahiku karena tidak bekerja cukup keras. Banyak juga yang menyerah untuk berlangganan karena hal ini. Sungguh, aku tidak begitu menonjol. Saya hanya berpura-pura menjadi luar biasa dan menampilkan sisi terbaik dari diri saya. Bagaimana saya tidak mengungkapkan kekurangan dan tidak merasa malu. Tapi aku lebih suka jika seperti ini. Saya lebih suka Anda tidak berlangganan, saya lebih suka Anda membaca salinan bajakan, atau bahkan tidak membaca salinan bajakan sama sekali. Saya hanya berharap suatu hari ketika Anda memikirkan buku ini lagi, Anda dapat menemukan situs web acak untuk mengunduh dokumen dan membacanya sekaligus. Kalau kamu bisa lebih banyak tersenyum, merasa lebih terharu, maafkan aku yang lamban, itu sudah cukup. Saya tidak peduli dengan pasar. Terlepas dari apakah arus utama saat ini tidak ada gunanya, pertunangan yang rusak, seorang pemula, atau seorang hipster, saya hanya melakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik yang dapat saya, Dream Talker, berikan kepada semua pembaca. Namun saya akan mempertimbangkan perasaan pembaca di setiap kalimatnya. Jika apa yang saya tulis ditakdirkan untuk tidak laku, maka saya bersedia menerima takdir. Jalan ini sangat sulit, sombong ingin mendekati kesempurnaan, berpura-pura menjadi jenius. Menghadapi godaan uang, rasa malu karena dikritik, rasa iri karena tertinggal, kemarahan karena tidak kompeten. Berlapis-lapis pikiran jahat mengikutinya seperti bayangan, dan kesepian menghadapi komputer sendirian, bahkan keluarga dan teman-temannya tidak bisa mengerti. Apa yang dimaksud dengan, elang berdiri seperti tidur, harimau bergerak seperti sakit. Jika bukan karena elang yang terbang di langit dan harimau yang mengaum di hutan, siapa yang mau mempercayainya? Sekarang, saya dengan bangga dapat memberi tahu Anda bahwa saya akan menulis lebih baik dan lebih cepat. Saat ini, dia baru saja selesai menulis plot pertama yang terdiri dari 30 ribu kata, dan dia tidak berhenti memperbarui. Dia agak percaya diri, biarkan dunia melihat bahwa kalian yang selama ini mendukung kami bukanlah orang lemah. Ini deklarasi pertarungan Dream Talker kami, minta rekomendasi, minta vote bulanan, minta semuanya. Terakhir, saya ingin merekomendasikan tempat yang bagus untuk semua orang, yaitu legenda Sage Agung. Jika Anda merasa kolom komentar kurang memuaskan, Anda bisa menuju ke sana. Ide saya ada, Dream Talker. Jika seseorang akeong saya, mereka mungkin bisa memanggil saya. Beberapa pembaca mungkin menganggapnya aneh. Bukankah Tiba adalah rumah bagi pembajakan? Namun tempat itu berbeda dengan novel Tiba lainnya. Ini mendapat pengertian dan dukungan dari banyak pembaca. Tidak ada postingan bajakan di sana. Hal ini bukan untuk melawan pembajakan, namun untuk membangun platform komunikasi yang setara. Saya bisa tampil di sana secara terbuka dan berkomunikasi langsung dengan pembaca. Pembacanya juga tidak perlu dicap bajakan. Grup Kiki agak terlalu tertutup. Selain itu, saya tidak punya pilihan selain memisahkan pembaca biasa dari pembaca asli. Banyak hal menarik yang tidak dapat disimpan untuk dikomentari dan didiskusikan orang. Selain itu, dibandingkan dengan Weibo dan platform lain yang berpusat pada penulis, saya masih merasa lebih baik fokus pada pekerjaan. Seorang penulis yang mencoba membangun pengaruh di luar karyanya adalah pemikiran yang sia-sia. Semua orang tahu nama Sun Wukong. Nama penulisnya mungkin akan membingungkan banyak orang. Jika setiap pembaca bisa mengingat nama Li Qingshan di dalam hatinya, apa salahnya melupakan Dream Talker? Jalannya ada di bawah kakimu, sembilan langit tidak jauh. Astronomi Mengambang 1367 Semua rambut Li Qingshan berdiri tegak. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melihat seekor rusak putih berdiri di atap sebuah bangunan di seberang jalan. Tanduknya menembus langit berbintang seperti karang tembus pandang. Bulan yang cerah tergantung di belakang kepalanya, menyinari bulunya yang seputih salju dan berkelap-kelip dengan bintik sembilan warna. Itu jelas sangat indah dan mempesona, tapi tidak mengeluarkan aura mendominasi sama sekali. Itu lembut dan mulia seperti noda cahaya bulan, dan dia sebenarnya gagal merasakan pendekatannya. Mengingat nama, kerajaan White Stake, dan banyaknya rusak liar yang mereka pelihara di kota, Li Qingshan bertanya dengan heran, jangan bilang kamu adalah putri agung. Apakah ada yang salah dengan matamu? Aku jelas-jelas adalah rusak sembilan warna, jadi bagaimana aku bisa menjadi putri manusia? Rusak sembilan warna itu melompat dengan anggun dengan anggota tubuhnya yang kokoh, tiba di hadapan Li Qingshan tanpa setitik debu pun di kukunya. Ia menatapnya dengan penuh minat dengan mata hitam pekat yang hanya memiliki seklera. Jiwer, kamu bicara omong kosong lagi. Sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar. Suara rusak sembilan warna itu sudah sangat lembut, tapi suara ini bahkan lebih lembut. Meski berupa omelan, namun terdengar seperti bisikan, hampir meleleh ke udara. Ini sekali lagi mengejutkan Li Qingshan. Baru sekarang dia menyadari ada seorang wanita dengan rambut panjang sehitam tinta duduk di punggung rusak sembilan warna. Dia tampak agak malu dengan orang asing. Kepalanya menunduk, dan matanya tertunduk, seperti bunga teratai yang pemalu. Namun, dia hanya duduk santai di sana. Sosoknya jauh lebih ramping dari rata-rata wanita, yang membuat Li Qingshan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya. Metodenya menyembunyikan kehadirannya tidak lebih buruk dari metode penyuruh, yang membuatnya semakin waspada. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia tidak menyembunyikan kehadirannya. Sebaliknya, dia berbaur sempurna dengan lingkungannya. Dia sealami rumpun bambu yang telah tumbuh selama beberapa dekade, dan dia tidak menarik perhatian sama sekali. Rusa sembilan warna itu mampu mendekatinya tanpa diketahui. Itu mungkin karena dia juga. Dalam sekejap mata, Li Qingshan sampai pada suatu kesimpulan. Kultivasi wanita ini jauh di atas miliknya, dan dia jelas bukan lawan yang bisa dia tandingi. Faktanya, kemungkinan besar dia adalah putri agung yang dibicarakan oleh Raja Negeri Rusa Putih. Selain itu, Rusa sembilan warna di bawahnya tampak seperti binatang aneh dengan kekuatan yang tidak diketahui, jadi peluang menangnya semakin kecil. Dengan kecepatan dia melompat barusan, tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Dasar bodoh, dia menyebutmu bajingan, dan kamu masih tidak mengizinkan aku berbicara. Nak, belum terlambat untuk mengubah kata-katamu sekarang. Rusa sembilan warna itu mengancam. Namun, penampilannya terlalu lembut dan elegan, jadi tidak ada banyak tekanan di baliknya. Orang yang dimarahi sebagai, orang bodoh, adalah wanita itu. Dia masih menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, orang lain yang memarahiku adalah urusan mereka. Apa hubungannya dengan kita? Jika dia benar, maka kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kita tidak hanya tidak boleh marah, tapi kita juga harus berterima kasih padanya. Bagaimana jika aku salah? Apakah kamu bajingan? Tanya Rusa sembilan warna. Karena aku bukan bajingan, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita. Rusa sembilan warna menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang mengatakan, aku telah dikalahkan olehmu. Li Qingshan sudah bersiap untuk bertarung sampai mati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja dia tidak marah setelah dimarahi, dia bahkan membela dirinya. Mungkinkah, mungkinkah akhirnya aku bertemu dengan orang baik yang legendaris itu? Tidak mungkin, ini sangat tidak mungkin. Apakah ini masih merupakan jalur kultivasi yang saya kenal? Dia bertanya, apakah Anda putri agung? Wanita itu mengucapkan, yang nyaris tak terlihat. Aku memarahimu, dan kamu tidak marah. Kamu tidak ingin membunuhku. Mata Li Qingshan membelalak, dan dia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menggambar garis di lehernya. Kamu orang baik, aku tidak akan membunuhmu meskipun aku marah. Wanita itu meliriknya, melihat dia tampak seperti hendak bunuh diri, dia tidak bisa menahan senyum, seperti riak hijau di permukaan danau. Setelah Li Qingshan datang ke jalur kultivasi, orang-orang yang dilihatnya adalah bandit atau pemberontak, serta penggarap yayasan bangunan yang tidak penting itu. Bahkan Zhu Yingchai, yang diselamatkan olehnya, tidak menunjukkan rasa terima kasih yang besar. Sebaliknya, dia hanya ingin mencari tumpangan dan memanfaatkan situasi tersebut. Itu hampir membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan ketika dia ingin memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan. Sekarang dia mendengar kata-kata yang sederhana dan jujur, dan bahkan dipuji sebagai orang baik, dia begitu tersentuh hingga dia ingin menangis. Bagaimana kamu tahu kalau aku orang baik? Dia tiba-tiba teringat perasaan diawasi, serta tangisan aneh seekor Rusa, dan tiba-tiba menyadari, jadi, kamu mengikutiku selama ini. Rusa Sembilan Warna berkata dengan ketidakpuasan, apa maksudmu kami mengikutimu selama ini? Kami sudah lama berada di sini. Kami hanya melihatmu melompati tembok. Ujung hidungnya mengendus tubuh Li Qingshan, sepertinya kamu memiliki garis keturunan kilin. Kamu bahkan bisa mencium bau ini. Hati Li Qingshan bergetar. Kultifator tingkat rendah di dunia Fana tidak diragukan lagi adalah sekelompok orang lemah, tetapi kultifator yang kuat pasti memiliki banyak metode yang tidak dia mengerti. Untungnya, dia bertemu dengan sepasang orang aneh ini, atau dia akan berada dalam bahaya besar. Tentu saja, hem, aneh, sepertinya ada bau lain. Rusa Sembilan Warna itu bergerak mendekat, dan wanita di punggungnya juga mendekat. Wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, J.U.R. Li Qingshan mundur selangkah, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Nona, tolong jaga sikapmu. Kamu bocah, kamu benar-benar mencari kematian. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Li Qingshan tersenyum, saya yakin kalian berdua bukanlah tipe orang yang dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Hem, dan Rusa. Huh, orang yang baik hati akan diintimidasi, dan Rusa yang baik hati akan ditunggangi. Li Qingshan menangkupkan tangannya, saya Li Qingshan, bolehkah saya menanyakan nama kedua rekan Daois itu? Huff, Bibi hebat kesembilan. Ruan Yaosu. Li Qingshan tersenyum tipis. Meskipun budidaya Rusa 9 warna ini tidak rendah, setidaknya itu adalah Demon Tyrk, atau bahkan Demon Sovereign. Namun, usianya belum terlalu tua. Di dunia fana, alam seseorang lebih rendah daripada alam lain, jadi sangat sulit untuk menentukan tingkat kultifasi spesifiknya. Dan Ruan Yaosu ini tidak diragukan lagi adalah penguasa manusia. Manusia berdaulat dengan temperamen dan temperamen seperti itu hanyalah kebalikan dari Cuolong. Itu sangat menarik. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk melindungi penguasa yang tidak mampu itu? Ruan Yaosu membelai pohon persik yang layu, pohon persik ini mati karena kamu. Li Qingshan berkata terus terang, itu benar, jadi aku juga bajingan. Melakukan kebaikan besar tidak cukup untuk menutupi kejahatan kecil. Dia melihat pohon persik yang layu sekali lagi menumbuhkan banyak tunas hijau lembut, memulihkan vitalitasnya. Li Qingshan tidak merasakan sedikitpun fluktuasi kekuatan sihir. Metode harmonisasi waktu dan sifat pengoperasian seperti ini jauh lebih cemerlang daripada strategi panjang umur kilin. Dia bahkan merasa temperamen dan temperamennya lebih cocok untuk mengembangkan strategi panjang umur kilin. Sedikit kesedihan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, kamu benar. Hidup dan mati, layu dan berkembang, memiliki takdirnya masing-masing. Hal ini berlaku pada pohon, dan demikian pula pada negara. Saya dapat menghidupkan kembali pohon yang layu, tetapi saya tidak dapat menghidupkan kembali negara yang tumbang. Dalam istilah Buddha, ini adalah kekuatan ilahi yang tidak sebanding dengan karma. 1368 Rusa sembilan warna itu berbalik dan menjilat wajah wanita itu, menghibur wanita yang sedih itu. Li Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa rusa sembilan warna ini mungkin adalah gunung yang legendaris. Hanya saja Tuhan di punggungnya sangat lemah sehingga orang-orang mengabaikan hal ini. Mungkin hubungan antara Tuhan dan tunggangan tidak sesederhana yang dibayangkan. Bagaimanapun, mereka bersama siang dan malam. Tiba-tiba, dia merasa ingin membandingkan dirinya dengan seorang anak kecil. Apakah semua penggarap kuat di dunia manusia memiliki tunggangan? Maka saya tidak bisa kalah dari mereka dan kehilangan pusat perhatian. Feng Yuan, bocah nakal itu, lumayan. Dia adalah seekor burung phoenix murni, dan dia tidak jauh dari kesengsaraan surgawi keempat. Sudah sewajarnya putranya menggendong ayahnya. Aduh! Di benua mutan dari lima benua, di kota di tengah awan, Raja Manusia Bulu, Li Feng Yuan, mengusap hidungnya. Dia tidak tahu bahwa ayahnya yang tidak berperasaan telah menjadikannya, tunggangan. Li Qingshan tersenyum puas dan bertanya, bagaimana kalian berdua bertemu? Mengapa tempat ini disebut negeri Rusa Putih? Rusa Sembilan Warna tidak bisa tidak mengingat masa lalu yang sangat lama. Tolong-tolong! Teriakan putus asap pemburu muda minta tolong bergema di hutan. Tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam rawa, membayar harga atas sikap impulsifnya. Anjing pemburu itu berputar tanpa daya. Tiba-tiba, ia berbalik dan menggonggong ke arah dalam hutan. Pemburu muda itu berusaha mengangkat kepalanya dari lumpur dan memandang ke arah hutan. Dia melihat seekor Rusa Putih berjalan keluar dari hutan. Tanduknya seperti karang, dan bulunya yang seputih salju dipenuhi bintik-bintik warna-warni. Bahkan pada saat kritis ini, pemburu muda itu terkejut dengan keanggunan dan keindahannya. Dia memohon pada Rusa Putih, Tolong, selamatkan aku. Rusa Putih itu mengedipkan matanya dan dengan ringan melangkah melintasi permukaan rawa, tiba di depannya. Ia menjulurkan tanduknya ke arahnya. Pemburu muda itu mencengkeram tanduknya dengan erat dan diseret keluar dari rawa. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Dia berjanji pada Rusa Putih yang sedang berjalan menuju ke dalaman rawa, Terima kasih, aku pasti akan membalas budimu. Segera, dia memenuhi janjinya. Dia kembali ke rawa dengan membawa hadiah. Rusa Putih merasakan kebaikan tersebut dan menerima hadiah tersebut. Ia pun penasaran dengan makhluk aneh ini. Sejak saat itu, para pemburu muda seringkali pergi jauh ke dalam hutan dan membawa kembali barang-barang yang hanya bisa diberikan manusia kepada Rusa Putih, seperti sepotong garam atau seruling bambu. Rusa Putih mengembalikan hadiah itu dengan memetik ganoderma dan tanaman obat yang berharga. Ria dan Rusa itu lambat laun menjadi teman. Mereka tidak hanya bertukar hadiah, tetapi mereka juga bermain bersama di hutan dan menghabiskan banyak waktu bersama. Rusa Putih mengalami kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemburu muda itu berangsur-angsur menjadi kaya karena pemberian Rusa Putih. Dia bahkan menikah dan punya anak. Dia sangat menyadari kelangkaan dan betapa berharganya Rusa Putih. Jika pemburu lain mengetahuinya, konsekuensinya tidak terpikirkan, jadi dia selalu merahasiakannya. Namun, hal ini menimbulkan kecurigaan istrinya. Suatu kali, dia diam-diam mengikutinya ke dalam hutan. Ia melihat Rusa Putih dan juga ditemukan oleh Rusa Putih. Pemburu muda itu memperkenalkannya pada Rusa Putih. Ini adalah istriku. Baylu sedikit kecewa. Cara wanita itu memandangnya membuatnya semakin gelisah. Ketika pemburu muda itu kembali ke rumah, istrinya membujuknya, Rusa Putih yang cantik sekali. Lihatlah tanduknya. Dan buru itu, jika kamu memberikannya kepada raja, kamu tidak perlu berburu di pegunungan lagi. Pemburu muda itu sangat marah dan memarahi istrinya. Namun, ada benih yang ditanam di hatinya. Perlahan-lahan, dia tidak lagi muda dan tidak lagi impulsif. Kerutan mulai terlihat di keningnya. Dia menjadi dewasa hari demi hari dan memiliki beberapa anak. Setiap kali dia bertemu orang yang lebih kaya, istrinya akan membicarakan hal ini. Pemburu itu perlahan-lahan berhenti memarahinya. Beni itu tumbuh dan bertunas, berubah menjadi pemikiran yang menakutkan. Jika aku memberikannya kepada raja, aku tidak perlu khawatir selama sisa hidupku. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, dia menyiapkan jebakan dan racun dan sekali lagi berjalan menuju rawa di hutan. Tidak lama kemudian, Rusa Putih itu dikurung dalam sangkar besi dan dikirim menghadap raja. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak mengerti mengapa pemburu melakukan ini. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga membiarkannya menjalani kehidupan yang sejahtera. Kenapa dia tidak puas? Apakah seperti ini manusia? Para menteri terkesima dengan kecantikan Rusa Putih tersebut. Salah satu menteri berkata dengan nada menyanjung, Yang mulia, jika Anda menempatkan sepasang tanduk ini di ruang kerja Anda, pasti akan enak dipandang. Yang mulia, Lihat bulu ini, pasti akan menonjolkan kecantikan Anda. Darah Rusa dan daging Rusa adalah yang paling bergisi. Tubuh Putri Yao Zhu tidak bagus, dia bisa menggunakan beberapa. Saat ini, Putri kecil yang bersembunyi di belakang ibunya tiba-tiba berteriak, Saya tidak akan memakannya. Rusa Putih mengangkat kepalanya. Mata semua orang terfokus padanya. Dia panik dan tersedak isak tangisnya. Dia, Sangat sedih, Kamu, Kamu masih ingin, memakannya. Mata Rusa Putih melebar. Raja tertawa dan mengusap kepalanya, Yao Zhu, Itu hanya seekor Rusa. Bagaimana dia bisa mengetahui apa itu kesedihan? Ratu tersenyum dan berkata, Rusa ini juga sangat cantik. Ia tidak terlihat seperti binatang biasa. Meskipun aku tidak tahu apakah ia mengetahui kesedihan, aku tidak tega melihat Putriku tersayang bersedih. Bagaimana dengan ini? Ayo kita taruh di taman binatang. Kamu bisa mengaguminya saat kamu punya waktu. Saya punya mantel bulu rubah, jadi kulit Rusa ini tidak akan ada bedanya. Dengan demikian, Rusa Putih mempertahankan hidupnya, tapi dia kehilangan kebebasannya yang berharga. Dia bahkan lebih sedih atas pengkhianatan temannya. Dia tidak makan atau minum dan diam-diam menunggu kematian. Suatu malam, Rusa Putih mendengar suara di luar taman. Sesosok kecil memanjat tembok dan hampir jatuh ke tanah. Gaunnya robek dan robek, dan dia tampak sedikit malu. Itu adalah Putri Kecil. Dia datang ke sisi Rusa Putih dan mengeluarkan seikat besar bunga dan sayuran dari dadanya. Semuanya ternoda oleh tanah dan akar. Dia meletakkannya di depan Rusa Putih dan berkata, Rusa Kecil, ku dengar kamu tidak suka makan. Aku juga punya banyak hal yang tidak aku suka makan, terutama daging kambing. Rasanya sangat kuat, daging babi, daging sapi. Tapi ada banyak hidangan lesat, seperti-seperti bayam, kubis, dia mengatakan banyak hal pada dirinya sendiri dan bertanya, masakan manakah yang kamu suka makan. Saya tahu tidak baik dikurung. Sekali lagi, aku mematahkan Ruyi, ibu kekaisaran. Dia mengoceh cukup lama sebelum secara alami kembali ke topik. Jadi jangan sedih. Aku akan menjagamu dengan baik. Saat aku sudah besar nanti, aku pasti akan melepaskanmu. Rusa Putih itu menatapnya lama sekali. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya dan makan. Ia bertahan di taman manusia ini. Putri kecil itu juga perlahan tumbuh dewasa. Dia menemani Rusa Putih setiap hari dan tidak pernah meninggalkannya. Dia bercanda dipanggil, Putri Rusa Putih, oleh orang-orang. Rusa Putih sudah lama memulihkan kekuatannya. Bintik-bintik warna-warni di tubuhnya menjadi semakin cerah. Ia sudah bisa dengan mudah memanjat tembok tinggi, tetapi ia tetap bertahan karena sang putri. Hingga suatu hari, saat mereka sedang bermain di taman, seorang wanita heroik mengenakan baju besi ringan turun dari langit. Wah, di sini ada Rusa sembilan warna. Sungguh beruntung. Gadis kecil, apakah ini Rusamu? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Saya akan membeli Rusa ini. Rusa Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Rasanya wanita ini sangat menakutkan. Kak, aku tidak akan menjualnya. Sang putri menggelengkan kepalanya. Wanita itu mencubit pipi sang putri. Gadis kecil, mulutmu manis. Kamu tidak terlihat miskin. Bagaimana kalau kamu memberikannya kepadaku? Aku akan membiarkanmu tetap awet muda dan cantik selamanya. Saat Rusa Putih mulai khawatir, sang putri berkata dengan tegas, Kak, aku tidak menginginkannya. Wanita itu mencubit pipi Rusa Putih itu dengan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat. Cek-cek, kamu terlalu muda. Kamu tidak tahu betapa berharganya masa muda. Kamu akan menyesalinya ketika kamu menjadi tua. Rusa Putih itu mengibaskan tanduknya dan mendorong tangan wanita itu menjauh. Kak, aku tidak akan menyesalinya. Kamu harus pergi. Jika penjaga menemukanmu, itu akan buruk. Ha, kamu gadis yang baik. Jarang sekali seekor Rusa sepertimu tega melindungi tuannya. Kalau aku memaksa kalian berdua untuk berpisah, aku tidak masuk akal. Jika itu masalahnya, ikutlah denganku. Wanita itu memanggil hembusan angin dan membawa sang putri dan Rusa Putih pergi. Dia meninggalkan kata-kata ini, gadis ini dan Rusa ini dibawa pergi oleh Cao Tianjiao dari Sekte Wan Siang. Sejak saat itu, Rusa Putih dan Sang Putri menjadi legenda. Bertahun-tahun kemudian, Raja menjadi tua dan musuh menyerbu kota. Tentara mengepung kota dan menyerang selama berbulan-bulan. Mereka bersumpah akan membantai orang-orang di kota. Pada saat ini, Sang Putri menunggangi Rusa Putih dan berjalan di udara. Tanduknya bersinar terang, menerangi langit malam. Musuh panik dan tidak berani menyerang lagi. Negara ini terus eksis. Untuk memperingati dan mendoakan berkah, negara tersebut berganti nama menjadi negeri Rusa Putih. Beternak Rusa menjadi tren bahkan dijadikan hukum negara. Di depan ranjang Raja yang sakit, Sang Putri berjanji bahwa dia akan melindungi kota selamanya dan tidak akan diserang oleh musuh asing. Saat ini, telinga Li Qing Shan bergerak-gerak. Dia mendengar keributan datang dari gerbang timur. Suara itu semakin keras. Terdengar jeritan, jeritan, dan suara anak panah menembus udara. Perlahan-lahan, nyala api membubung. Seseorang berteriak, bunuh Raja yang tidak mampu, bunuh Rusa Putih. Ini adalah slogan tentara pemberontak. Para pemberontak telah memasuki kota. Rusa sembilan warna itu berbalik dan mendengus jijik. Ayah, Yao Zhu akan melewatkan janji kita. Peruan Yao Zhu berdoa ke surga. Jiu Er, ayo pergi. Dia mengeluarkan penanda batu giok hijau dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Li Qing Shan. Penanda ini untukmu. Saya harap kita bisa bertemu lagi di Sekte Wan Siang. Li Qing Shan mengambil penanda batu giok hijau. Anggap saja itu pinjaman. Baiklah. Ruan Yao Zhu tersenyum. Rusa sembilan warna itu melompat beberapa kali dan menghilang ke langit. Keributan di kota semakin keras. Lentera dinyalakan di rumah wangi bunga. Di mana-mana terbakar. Li Qing Shan mencengkram batu giok hijau itu dengan kuat dan mondar-mandir di sekitar pohon persik untuk beberapa saat. Dia tidak tahu apakah pohon itu bisa selamat dari kebakaran malam ini atau tidak. Dia menghela nafas dengan lembut dan perlahan naik ke udara, menghadap ke kota yang kacau balau. Bangunan-bangunan dibakar dan rusa-rusa itu disembeli. Senior, selamatkan aku. Saya mohon, selamatkan saya. Raja Rusa Putih dikelilingi di gedung tinggi oleh semut yang disebutnya. Hanya ada selusin penjaga di sekelilingnya. Para penyihir tidak terlihat. Dia telah merapal mantra terus-menerus dan hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya. Jika dia berani terbang di udara, dia akan tertusuk anak panah. Ketika dia melihat Li Qing Shan di langit, dia berteriak minta tolong. Li Qing Shan meliriknya dan tidak menoleh ke belakang. Dia meraih Zuying Chai, yang berada di menara, dan terbang ke arah Sekte Wan Siang. Dia sangat menantikannya. Tempat itu mungkin berbeda dari yang dia bayangkan. Astronomi mengambang. 1369. Rusa sembilan warna itu berlari kencang di antara awan dan cahaya bulan. Wanita di punggungnya tampak tenggelam dalam pikirannya. Keduanya tampak melebur di bawah sinar bulan. Rusa sembilan warna itu berbalik dan berkata, Lembut, Aku tahu kamu mengagumi anak itu, tapi sebidang batu giyok hijau terlalu berharga. Ruan Yao Zhu tersenyum dan berkata, Bukankah dia bilang dia meminjamnya? Huff, apakah dia akan mengembalikannya hanya karena dia meminjamnya? Bahkan jika dia melakukannya, itu adalah untuk menjelatmu sehingga kamu bisa menjaganya di masa depan. Saya telah melihat banyak orang seperti dia. Ruan Yao Zhu terkejut dan berkata, Bagaimana bisa? Dia memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi dia masih merasa kasihan pada sekelompok pengemis. Dia tidak menggunakan kekerasan ketika dia tersinggung, dan dia bahkan menyesal membunuh pohon persik. Dia tahu hubungan antara negeri Rusa Putih dan aku, tapi dia masih marah dan mengambil risiko menyinggung perasaanku dan sekte alam segudang untuk memberi pelajaran pada penguasa berkepala dingin itu. Dia tidak membunuhnya karena kesenangan sesaat. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang yang Anda katakan? Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kamu sudah banyak bicara. Tidakkah menurutmu itu mengganggu? Ruan Yauzu berkata, Apakah saya salah? Rusa sembilan warna itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Baik, baiklah, kamu selalu ada benarnya. Saya selalu mengukur hati seorang pria dengan ukuran seorang penjahat. Ruan Yauzu bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kamu begitu membencinya? Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan kilin? Dia seharusnya menyenangkanmu. Huh, kilin adalah binatang yang baik hati. Tidak heran dia memiliki hati yang baik hati. Huff, aku tahu kamu tidak berperasaan. Kamu sudah lama ingin menyingkirkanku dan mencari kilin sebagai tunggangan. Ruan Yauzu menutup mulutnya dan tertawa, Ya, sayang sekali dia bukan kilin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang jahat ini agak aneh dan sedikit tersipu. Rusa sembilan warna merenung dan berkata, Aneh. Selain aura kilin, dia sepertinya memiliki aura lain, tapi tidak terasa seperti aura manusia. Itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Huh, jika dia benar-benar seorang kilin, maka aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi dia tetaplah manusia. Garis keturunan adalah garis keturunan, dan hati manusia adalah hati manusia. Seseorang tidak boleh tega menyakiti orang lain, tetapi harus waspada terhadap orang lain, terutama orang-orang baw itu. Anda tidak bisa menebak berapa banyak niat buruk yang ada di hati mereka. Saya hanya menuangkan air dingin ke tubuh Anda, jangan sampai Anda terlalu bersemangat dan tertipu. Ruan Yauzu tersenyum dan berkata, Bukankah seharusnya aku senang bertemu orang seperti itu? Sudah terlalu banyak orang jahat di dunia ini. saling menjaga satu sama lain dan tidak mempercayai satu sama lain, betapa menyedihkannya hal itu. Saya bersedia percaya padanya, meskipun dia mengecewakan saya suatu hari nanti. Rusa Sembilan Warna berkata, Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda, tetapi saya akan membantu Anda mengawasinya. Jika dia berani mengecewakanmu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Ruan Yauzu tersenyum dan mengelus leher Rusa Sembilan Warna itu. Seolah mengingat sesuatu yang buruk, dia mengerutkan kening dan berkata, Ujian masuk kali ini sepertinya dipandu oleh Senior Letian. Ketertarikan Rusa Sembilan Warna segera terguncang. Ha? Itu penjudi tua itu. Itu menarik sekali. Ruan Yauzu menghela nafas dan berkata, N, Ujian masuk kali ini sepertinya diadakan di Gunung Yuanfus di Teluk Blackwater. Oh, itu di sana. Selanjutnya, Letian adalah ketua penguji. Mereka yang mengikuti ujian ini akan mendapat masalah. Sayangnya, mereka akan menjadi alat perjudian. Jiwer, berbaliklah. Ayo pergi ke Gunung Magnetik Primordial. Saya ingin membujuk Kakak Senior Letian lagi. Ujian masuk terkait dengan masa depan seluruh sekte alam segudang. Bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk berjudi? Kamu telah membujuknya sejak dia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut. Sudah seribu tahun berlalu, dan kamu masih tidak mau menyerah. Apakah dia mendengarkan atau tidak, itu terserah dia. Apakah dia membujuk atau tidak, itu terserah saya. Huh, sepotong kayu yang luar biasa. Dan itu berongga. Rusa Sembilan Warna itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan berlari ke arah barat. Saat dia berjalan di gua yang gelap gulita, Li Qingshan tiba-tiba mendapat ilusi bahwa dia telah kembali ke dunia sembilan prefektur dan gua bawah tanah. Gangguan kuat dari medan magnetik bumi yang jahat mempengaruhi kekuatan sihir di tubuhnya dan bahkan pengoperasian dunia kecilnya. Namun, dia tidak berada di bawah tanah saat ini. Dia baru saja berjalan di pegunungan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas pemandangan pegunungan dari langit belum lama ini. Gunung hitam yang membentang ratusan mil bagaikan naga hitam yang berkelok-kelok menuju laut. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di gunung itu seolah-olah terbuat dari besi hitam. Pegunungan itu tenggelam ke dalam teluk mewarnai air laut menjadi hitam pekat. Oleh karena itu, disebut Teluk Blackwater. Namun, nama gunung ini bukanlah Gunung Magnetic Primordial melainkan Gunung Naga Hitam. Gunung Magnetic Primordial hanyalah sebuah nama. Gunung yang terbuat dari batu disebut Gunung Batu dan gunung yang kaya akan tembaga disebut Gunung Tembaga. Gunung Magnetic Primordial ini juga menghasilkan sejenis mineral besi Magnetic Primordial yang dapat digunakan untuk membuat senjata ajaib yang dapat menembus terukang armor. Itu adalah mineral yang sangat berharga. Namun, tidak mudah untuk menambang mineral ini. Medan Magnet Bumi yang jahat akan membuat seorang kultifator menjadi lemah seperti manusia dan mereka tidak akan bisa menggunakan telekinesis ilahi mereka untuk menjelajah. Miriat Natursek jelas tahu bagaimana memanfaatkan pekerja magang. Ujian kali ini menggunakan waktu tiga hari untuk berjalan dari satu ujung pegunungan ke ujung lainnya. Pada saat yang sama, mereka harus mengumpulkan Medan Magnet Primordial sebanyak mungkin. Setelah tiga hari, mereka akan tiba di lokasi yang disepakati. Selama mereka menyerahkan sepotong Medan Magnet Primordial, mereka akan lulus ujian. Setelah itu, mereka akan menjadi pelayan atau pelayan yang mulia. Namun, pesan yang disampaikan oleh murid langsung bernama Letian itu penuh dengan kebencian. Saat itu, sudah lebih dari seribu orang berkumpul di ruang terbuka depan gunung. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan budidaya mereka bervariasi. Beberapa dari mereka telah menunggu di sana selama sebulan penuh. Melihat pemeriksaan akan segera dimulai, tidak ada seorangpun dari miriat natursek yang datang. Li Qingshan tiba-tiba mendonga. Langit bersinar dengan cahaya keemasan, dan membesar dengan cepat. Dengan dentuman keras, pasir dan batu berterbangan kemana-mana, dan bumi berguncang. Seekor katak emas berkaki tiga turun dari langit. Li Qingshan mengangkat tangannya untuk menghalangi angin dan pasir. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sepasang mata phoenix yang ramping. Karena senyuman mereka meluap-luap, mereka hampir menyipitkan mata menjadi dua baris. Sulit untuk melihat ekspresi matanya dengan jelas, dan dia bahkan tidak bisa memastikan apakah orang itu sedang menatapnya atau tidak. Namun, Li Qingshan merasa seperti sedang diawasi. Teman-teman, kalian sudah lama menunggu. Saya penguji ujian ini, Li Tian. Ingat? Bukan, Li, seperti dalam musik, tapi, Li, seperti kebahagiaan. Jika anda bisa lulus ujian ini, anda bisa panggil aku kakak Li mulai sekarang. Pria itu duduk di atas katak emas berkaki tiga. Dia memiliki mata phoenix, hidung bengkok, dan bibir tipis. Ada tiga cincin di masing-masing tangannya, semuanya memiliki gaya berbeda. Ada juga kalung emas di lehernya, dan dia mengenakan jubah sutra yang sangat norak. Dia mengenakan perhiasan dan permata, tapi itu tidak cocok dengan pakaiannya sama sekali. Dia tampak seperti anak bodoh dari seorang tuan tanah kaya yang berharap bisa memakai semua miliknya. Namun, Li Qingshan merasa bahwa Li Tian ini tidak diragukan lagi adalah seorang Renhuang, dan dia jauh lebih berbahaya daripada para kultifator manapun yang telah melewati kesengsaraan kelima, baik itu Cuolong, Ruan Yausu, atau Kaisar Li dari Hantu Lapar. Dunia. Tapi ini jelas pertama kalinya kita bertemu. Kenapa dia menatapku? Apakah dia menyerahkan diri? Atau hanya imajinasiku saja? Mati. Katak emas berkaki tiga itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang menggelegar, hampir memecahkan gendang telinga orang yang mendengarnya. Li Tian berkata sambil tersenyum, Baiklah, mereka yang berpartisipasi dalam penilaian, masukkan bookmark Anda. Jika ada yang mau memberi makan harta saya ini dengan emas, saya akan berterima kasih padanya. Para pembudidaya melangkah maju satu demi satu dan melemparkan penanda mereka ke dalam mulut katak emas. Ada hampir seribu penanda kayu misterius, ratusan penanda kuningan, dan lebih dari 20 penanda perak. Hanya penanda batu Giyokcian yang paling sedikit, dengan hanya sedikit penanda. Setiap pemegang penanda menarik perhatian semua orang. Namun, Li Qingxian merasa sedang diawasi. Sejak dia datang ke alam manusia, sepertinya dia selalu merasakan perasaan ini. Sungguh mengerikan. Setelah memasuki sekte segudang manifestasi, dia harus segera menemukan jalan menuju yang tertinggi, dan pada saat yang sama, meningkatkan kultivasinya. Jelas ada banyak orang kaya di antara para petani. Banyak orang mengeluarkan sejumlah besar emas dari cincin sumeru mereka dan memberikannya kepada katak emas. Yamcha tersenyum memberi salam, membuat orang-orang itu merasa tersanjung. Orang yang datang belakangan sedikit banyak akan mengambil sedikit emas, dan yang tidak memilikinya akan meminjam dari orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam pandangan Li Qingxian, pria ini selalu memiliki senyuman di wajahnya. Dia melempar penanda batu Giyokcian dan ingin berbalik dan pergi. Letian tiba-tiba bertanya, Hei, Nak, apakah kamu tidak punya emas? Maaf, aku tidak punya. 1370. Bagus sekali, bagus sekali, hahaha. Letian tiba-tiba tertawa. Wajahnya yang tersenyum seperti topeng tampak hidup. Namun, hal itu membungkam semua orang yang hadir. Mereka khawatir jawaban Li Qingxian akan membuat marah orang ini. Li Qingxian melihat situasinya dan merasa sedikit sedih untuk mereka. Tawa seorang atasan sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut pada bawahan. Namun, Letian tampaknya tidak bersikap bermusuhan. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tatapan yang membuat Li Qingxian merasa jijik, seperti manusia yang melihat hewan menarik yang dapat memberinya manfaat. Di bawah tatapan mata kodok emas berkaki tiga yang dingin dan tanpa ampun, Li Qingxian membungkuk kepada Letian dan berjalan ke samping. Ketika semua orang sudah meletakkan pembatas bukunya, kata kemas berkaki tiga menutup mulutnya lagi. Letian pertama kali memperkenalkan isi tes, lalu tiba-tiba mengubah topik. Semua orang harus tahu bahwa di sekte penampilan segudang saya, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang Anda miliki, Anda harus mulai sebagai pelayan. Setelah mengumpulkan sejumlah kontribusi, Anda akan dipromosikan selangkah demi selangkah, pelayan, teman belajar, tuan, tuan, dan akhirnya, murid sejati. Setiap langkah memiliki banyak manfaat, tidak kurang dari melewati kesengsaraan dan sangat bermanfaat untuk budidaya. Sekte penampilan segudang selalu dikenal karena keadilannya. Kali ini, aku tidak menyuruhmu berkeliling tanpa alasan. Selama Anda lulus ujian, Yuan Magnet ini akan menjadi kontribusi pertama Anda pada sekte tersebut. Semakin banyak Anda memasukkan, semakin besar imbalannya. Anda bahkan mungkin bisa memulai sebagai petugas atau bahkan teman belajar dan mendapatkan banyak uang. Selain itu, ada manfaat besar lainnya yang menanti Anda. Setelah tiga hari, siapapun yang memiliki Yuan Magnet paling banyak akan menjadi juara, tes ini dan akan dipromosikan tiga tingkat, langsung menjadi murid utama dari seorang pelayan. Mereka tidak hanya akan dapat menerima senjata, tunggangan, dan tempat tinggal. Mereka juga akan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pavilion buku surgawi. Jika Anda menambahkan kontribusi Yuan Magnet, Anda tidak akan jauh dari menjadi murid master. Ini seperti mencapai surga dalam satu langkah. Juara kedua akan menjadi peringkat mata dan akan dipromosikan dua tingkat menjadi pendamping belajar. Tempat ketiga akan menjadi bunga ketiga dan akan dipromosikan satu tingkat menjadi petugas. Ini akan menghemat banyak waktu dan energi. Saya harap semua orang akan melakukan yang terbaik dan menambahkan murid sejati ke sekte penampilan segudang. Pernyataan yang mengembirakan ini membuat mata semua orang berbinar. Tidak ada seorang pun yang memasuki sekte penampilan segudang untuk menjadi pelayan. Khususnya, beberapa penggarap jiwa baru lahir yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi semuanya bertekad untuk mendapatkannya. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba bertanya, Senior, bolehkah saya bertanya apakah kontribusi vital magnet harus ditambang sendiri? Suasana membeku. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir adalah orang bodoh. Mereka semua tahu apa maksudnya. Itu bukan miliknya. Maka, itu hanya bisa menjadi milik orang lain. Bisa disiapkan terlebih dahulu, dibeli dari orang lain, atau bahkan diambil. Orang yang menanyakan pertanyaan ini penuh dengan kebencian. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, tapi mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Pada akhirnya, tersangkanya adalah beberapa penggarap Naschen Sol. Senyum letian tidak berubah. Dia merentangkan tangannya dan berkata, semua orang tahu bahwa semua metode pengawasan tidak berguna di gunung magnetik asal. Saya hanya bisa meminta semua orang untuk bekerja keras. Namun, karena pengaruh medan magnet bumi yang jahat, ini jelas bukan kompetisi dengan perbedaan kekuatan yang besar. Sekte penampilan segudang secara alami mendorong sesama murid mereka untuk bersikap ramah. Tapi karena Anda belum memasuki sekte penampilan segudang, Anda tentu saja tidak terikat oleh aturan sekte tersebut. Suasana menjadi lebih husuk. Gua luas tidak jauh dari sana seperti mulut binatang buas yang terbuka. Pilar batu yang menggantung itu seperti taring, menunggu untuk melahap daging dan darah. Semua orang menjadi waspada dan menjauhkan diri. Berdiri bersama dengan orang-orang yang mereka kenal, tidak ada lagi kedamaian dan keramahan yang mereka miliki saat ini. Begitu mereka memasuki gua, semua orang di sekitar mereka bisa menjadi musuh mereka. Dan beberapa orang yang baru saja membuang batu giok hijau menerima banyak tatapan waspada. Li Qingshan mengandalkan wajahnya yang tidak berbahaya dan temperamennya yang lembut dan ramah. Bahkan orang yang tidak mendapat banyak perhatian juga bergumam di dalam hatinya. Dia sengaja memprovokasi perselisihan internal untuk membuat kita saling membunuh. Apa yang dia coba lakukan? Dengan orang aneh seperti Ruan Yawzu, sekte penampilan segudang jelas bukan sekte iblis. Mungkinkah itu untuk menguji temperamen seseorang? Tetapi menggunakan metode seperti ini untuk menguji temperamen seseorang adalah tindakan yang kejam atau bodoh. Hati manusia selalu berubah dan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Jika seseorang dengan sengaja menciptakan lingkungan ekstrim untuk menggali apa yang disebut sisi gelap dari sifat manusia, kesimpulan apapun yang mereka ambil tidak ada bedanya dengan omong kosong. Ah! Teriakan melengking bergema di dalam gua yang dalam dan luas, menarik Li Kingshian kembali dari ingatannya. Walaupun sekarang perasaan diawasi sudah jauh lebih samar, perasaan itu masih ada. Dia bahkan bisa membayangkan wajah tersenyum letian yang seperti topeng. Setelah mengalami apa yang terjadi di negeri Bailu, dia pasti tidak akan menganggap perasaan ini sebagai ilusi lagi. Orang itu pasti menggunakan semacam metode untuk memantau semua orang di gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, tapi mengapa? Dia tidak tahu bahwa ketika semua orang memasuki gunung yang menyatu dengan esensi ilahi. Di luar gua, empat sosok turun dari langit. Ada tiga pria dan satu wanita, dan mereka semua memiliki temperamen berbeda. Ada yang dingin dan sombong, berdiri dengan tangan di belakang punggung, ada yang misterius dan memiliki mata yang cerdas, ada yang dalam dan diam, dan ada yang tenang dan damai dengan kemarahan di wajah mereka. Namun semuanya memiliki sikap tenang dan sejajar dengan letian. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua telah mengalami lima kesengsaraan surgawi dan merupakan penguasa manusia. Bahkan di dunia manusia, penguasa manusia adalah eksistensi kuat yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi manusia abadi. Biasanya, mereka berkultivasi secara terpisah dan jarang berkumpul bersama kecuali terjadi sesuatu yang besar. Namun, tes masuk semacam ini bukanlah masalah besar bagi sekte fenomena segudang. Sungguh aneh kalau begitu banyak murid langsung yang datang untuk menonton. Saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Perjudian akan segera dimulai. Saudari muda Ruan, berhentilah memelototiku. Mengapa kita tidak bertaruh? Kakak senior Le, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu akan membuat banyak orang terbunuh. Tidak banyak orang yang bisa lulus ujian kali ini. Yang memimpin pasti adalah orang yang keji dan tercelah. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada dua master sekte? Ruan Yao Zhu memelototi Le Tian. Meskipun suaranya lembut, namun tegas. Rusa sembilan warna itu mengangkat kepalanya dengan bangga, mengabaikan katak emas berkaki tiga di sampingnya. Tiga murid langsung lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kakak senior Pi, yang memiliki temperamen misterius, tertawa. Kakak senior Le, kamu dalam masalah kali ini. Ruan Yao Zhu segera mengarahkan tombaknya ke arah mereka. Kakak senior Ren, Kakak senior Pi, Kakak senior Leng, kalian bertiga benar-benar keterlaluan. Sebagai murid langsung, bagaimana kalian bisa begitu tidak terkendali? Bukan saja kalian tidak menghalangi dia, tetapi kalian juga bertaruh dengan Kakak senior Le. Ketiga murid sejati itu menundukkan kepala dan tidak berbicara, atau menatap ke langit dan tertawa. Mereka sangat akrab dengan temperamen junior Sister Ruan. Di seluruh sekte Wan Siang, murid sejati mana yang belum diberi pelajaran olehnya. Mereka terlalu malu untuk menyebut diri mereka murid sejati. Bahkan kedua leluhur itu telah diberi banyak pelajaran olehnya. Terima kasih telah menonton!